Dewa Perang Hukuman Ilahi Telah Muncul Para jenius sebelumnya yang memasuki gunung layak surgawi tidak menjadikan kolam petir ini sebagai ujian. Jelas, Su Fang telah memasuki arus utama Sungai Pat, yang jauh di luar jangkauan ujian bagi para jenius itu. Su Fang dalam bahaya sekarang. Bahaya, tidak terlalu. Su Fang bahkan mungkin bisa membunuh Master tak tertandingi di puncak alam kaisar, apalagi Dewa Perang Hukuman Ilahi ini, yang hanyalah inkarnasi alam kaisar biasa dari jalan surgawi. Namun Su Fang tidak memasuki gunung layak surgawi untuk berlatih, melainkan untuk menemukan kebenaran tentang perubahan di dunia. Jika dia makan terlalu banyak di sini, saya khawatir dia tidak akan bisa melanjutkan. Di luar gunung layak surgawi, para penguasa alam kaisar melihat Dewa Perang Hukuman Ilahi di kolam petir melalui cermin pengamatan langit. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Para master alam kaisar ini telah diuji oleh Dewa Perang Hukuman Ilahi ketika mereka dipromosikan ke alam kaisar tertinggi dan dibaptis oleh kesengsaraan ilahi caotik dari jalan surgawi. Secara alami, mereka tahu betapa menakutkannya Dewa Perang Hukuman Ilahi. Itu bukanlah kesengsaraan surgawi biasa, tetapi manifestasi dari hukuman guntur jalan surgawi tertinggi. Sebagian besar penguasa puncak alam dewa meninggal ketika mereka mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi karena hukuman Dewa Perang Ilahi. Terlebih lagi, Dewa Perang Hukuman Ilahi yang dihadapi Su Fang sekarang berbeda. Jika itu terjadi di alam, Su Fang dapat dengan mudah membunuh Dewa Perang Hukuman Ilahi dengan kekuatannya untuk membunuh guru surgawi. Namun, dia berada jauh di dalam kolam petir, yang merupakan sumber kekuatan guntur jalan surgawi. Dewa Perang Hukuman Ilahi jauh lebih kuat daripada di dunia alami, dan tidak ada yang tahu berapa banyak Dewa Perang Hukuman Ilahi yang akan muncul. Hati semua orang ada di mulut mereka. Tentu saja, kebanyakan orang tidak mengkhawatirkan Su Fang, melainkan konsekuensi kematiannya. Begitu dia mati di kolam petir, itu berarti dunia segudang telah kehilangan semua harapan. Mereka yang berada di Yuan Tiangong dan alam ilahi di luar Yuan Tiangong terkejut melihat pemandangan di kolam petir melalui berbagai kekuatan magis dan harta sihir. Segera, mereka mulai mengkhawatirkan Su Fang. Di aula orang suci. Di aula utama, Su Yautian, Su Hansin, dan yang lainnya menatap layar cahaya besar yang mengambang di tengah aula dengan saksama. Pemandangan di kolam petir di dalam gunung layak surgawi terus berubah di layar cahaya. Ternyata Kaisar Sang Kiyu telah menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk mentransmisikan pemandangan di aula orang suci. Melihat Dewa Perang Hukuman Surgawi yang menakutkan muncul, kekuatan ilahi hukuman surgawi yang mengejutkan itu sepertinya mampu melewati penghalang cahaya, menyebabkan semua orang gemetar. Pada saat yang sama, mereka mulai mengkhawatirkan Su Fang. Hanya Su Yautian, Su Hansin, dan beberapa kerabat terdekat Su Fang yang mengetahui identitas naga dausu. Mendengar kata-kata leluhur Gregen, Su Hansin segera merasa lega. Lelucon yang luar biasa. Gregen leluhur adalah eksistensi yang menakutkan. Penglihatannya secara alami luar biasa. Jika dia mengatakan Su Fang baik-baik saja, maka dia pasti baik-baik saja. Leluhur Gregen melirik ke arah Su Hansin dan berkata, Su Fang membawa dua wanita ke gunung layak surgawi. Hubungan mereka tampaknya luar biasa. Apakah kamu tidak khawatir? Su Hansin tersenyum manis. Senior, kamu pasti bercanda. Su Fang adalah seorang jenius yang tiada tarannya di dunia segudang. Wajar jika dia memiliki beberapa wanita di sisinya. Ada orang yang merawat Su Fang untukku, dan aku harus berterima kasih kepada mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan? Leluhur Gregen memutar matanya. Bocah itu tidak baik. Kenapa kalian begitu protektif padanya? Membosankan sekali. Di kolam guntur. Dewa perang hukuman ilahi mengeluarkan raungan yang menggelegar dan melangkah keluar. Dia mengangkat kapak perang di tangannya, dan petir emas bergulung seperti bimas sakti. Dengan kekuatan hukuman ilahi yang dapat menghancurkan dunia, dia dengan kejam menebang dunia Su Fang. Energi guntur dari seluruh kolam guntur juga diaktifkan, menyapu Su Fang. Guntur menderu dan kilat menyambar. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Ci. Dari dunia Su Fang, bayangan cahaya membubung ke langit dan berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Cabang-cabangnya yang tebal dan dedaunannya yang lebat melepaskan kekuatan suci, membuat dunia Su Fang semakin stabil. Merusak. Serangan Dewa Perang Hukuman Ilahi dengan kejam menebas dunia Su Fang, menciptakan celah besar pada pertahanan dunia. Pohon hukuman ilahi juga ditebang. Namun, dunia masih stabil seperti sebelumnya setelah terjadi guncangan hebat. Kamu hanyalah Dewa Perang Hukuman Ilahi. Kamu tidak boleh sombong di depan Su Fang. Su Fang berteriak dengan dominan. Dia melangkah keluar dari dunia, melangkah ke udara, dan bergegas menuju Dewa Perang Hukuman Ilahi. Saat dia berlari, arus listrik emas menyala di tubuhnya, dan tubuh Dewanya tumbuh dengan pesat. Setelah tiga langkah, dia berubah menjadi raksasa emas yang tingginya ratusan kaki. Raksasa yang diubah oleh Su Fang setelah menggunakan facra transformasi raksasa tampak sangat mirip dengan Dewa Perang Hukuman Ilahi, tetapi kekuatan suci yang muncul darinya benar-benar berbeda. Ledakan. 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 Su Fang menggunakan telapak tangan perkasa untuk bertarung melawan Dewa Perang Hukuman Ilahi. Dampak dari momentum yang terjadi menyebabkan seluruh Thunderpool menggulung petir yang mengerikan. Ruang di mana Thunderpool berada berguncang dan hancur. Tabrakan itu sungguh menakjubkan. Hanya kaisar bela diri yang kuat seperti Xiao Wanting yang dapat menyebabkan keributan seperti itu dalam pertarungan hidup dan mati. Setelah lebih dari selusin tabrakan, tubuh Dewa Perang Hukuman Ilahi, yang dibentuk oleh Jalan Besar Guntur, hancur dan berubah menjadi sisa petir yang memercik ke segala arah. Su Fang juga dengan cepat kembali normal dari kondisi transformasi raksasa. Namun, dia tidak kembali ke dunia yang diciptakan oleh kekuatan dunia Yin Yang. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menyapu petir emas yang terbentuk setelah Dewa Perang Hukuman Ilahi hancur dan terbang ke arahnya. Su Fang membuka kekuatan ilahi dan pertahanan tubuh ilahi dan mengulurkan tangan untuk meraih petir emas. Retakan. Begitu petir emas mendarat di tangannya, mereka segera meledak dengan kekuatan petir yang menakjubkan, membuat tangan kanan Su Fang menjadi berantakan dan berdarah. Kekuatan petir dengan cepat menyebar ke bagian lain tubuhnya, meresap ke dalam daging dan darahnya. Su Fang diselimuti oleh petir emas, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Apa yang sedang dilakukan Su Fang? Dewi Luo terkejut, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir. Su Fang menggunakan kekuatan bencana guntur untuk memurnikan tubuh Dewanya. Dia memiliki tubuh fisik yang sempurna, sehingga sisa bencana guntur tidak dapat menyakitinya sama sekali, jelas Su Wan Zen. Kemudian dia menatap Dewi Luo, karena kamu sangat mengkhawatirkannya, mengapa kamu tiba-tiba meninggalkannya. Mata Dewi Luo meredup, tapi dia tidak mengatakan apapun. Meskipun Dewa Perang Hukuman Surgawi telah terbunuh, kekuatan ilahi dari hukuman Surgawi masih sangat mengejutkan. Dalam sekejap, hal itu menyelimuti Su Fang. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang melalui berbagai cara, dan langsung menimbulkan keributan. Apakah Su Fang gila? Dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan kekuatan bencana petir hukuman Surgawi. Dia sebenarnya menggunakan kekuatan bencana guntur untuk memurnikan tubuh fisiknya. Gila? Ini terlalu gila. Su Fang memasuki gunung layak Surgawi dengan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Sekarang, dia bertingkah seperti permainan anak-anak, berusaha menyenangkan orang banyak. Tindakan Su Fang menyebabkan beberapa orang terkejut, beberapa orang khawatir, dan beberapa orang mengejek dan mengejeknya. Faktanya, Su Fang menarik kekuatan bencana petir hukuman Surgawi bukan hanya untuk memurnikan tubuh dewanya. Tujuan utamanya adalah menggunakan kekuatan bencana petir hukuman Surgawi untuk menyerang fragment dunia yang datang dari luar angkasa. Fragmen dunia yang diperoleh dari Istana Advent terlalu kokoh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipadukan oleh para dewa alam semesta ini. Su Fang telah mengasingkan diri di tempat suci selama puluhan ribu tahun. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menyatu dengannya, tetapi fragment dunia yang seperti kuali itu tidak bergeming sama sekali. Namun, Su Fang tidak pernah menyerah. Kali ini, dia bisa menggunakan kekuatan bencana petir hukuman Surgawi untuk menyerang fragment dunia. Kekuatan bencana petir hukuman Surgawi adalah kekuatan yang paling kejam dan ganas di alam semesta ini. Jika kekuatan bencana petir hukuman Surgawi bahkan tidak dapat mengguncang fragment dunia, Su Fang benar-benar tidak tahu kekuatan apa di alam semesta ini yang dapat mengguncangnya. Kekuatan bencana petir hukuman Surgawi sangat kejam dan kejam. Itu merobek tulang Su Fang, Meridian, dan melonjak ke tubuhnya. Su Fang menggerakkan kekuatan Yin dan Yang untuk mengendalikan dan menyatu dengan kekuatan bencana petir hukuman Surgawi. Setelah kekuatan bencana petir hukuman Surgawi dimasukkan ke dalam esensi darah, energi, dan auranya, dia membimbingnya ke Istana Langit dan Bumi untuk menyerang fragment dunia. Fragmen dunia yang seperti Kuali akhirnya mulai bergetar. Suara mendengung datang dari Kuali, dan suan guang hijau muncul dari Kuali, menyerap sebagian kecil kekuatan bencana petir hukuman Surgawi. Ini benar-benar berhasil. Pemandangan ini membuat Su Fang sangat gembira. Fakta bahwa fragment dunia telah menyerap kekuatan bencana petir hukuman Surgawi yang dimasukkan ke dalam aura Su Fang berarti fragment itu telah menyatu dengan esensi darah dan energi Su Fang. Dengan kata lain, secara tidak langsung ia telah menyatu dengan fragment dunia. Melihat tubuhnya dari dalam keluar, jelas bahwa kerusakan yang disebabkan oleh bencana petir hukuman Surgawi tidaklah ringan. Namun, dengan kemampuan pemulihan Su Fang, hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Su Fang tidak terlalu puas dengan hasilnya kali ini. Kekuatan bencana petir hukuman Surgawi terlalu lemah. Kalau terus begini, ia tidak akan bisa menyatu dengan fragment dunia dalam waktu singkat. Dibutuhkan bencana petir hukuman Surgawi yang lebih kuat dan ganas. Mengaum. Raungan memekakkan telinga datang dari Thunder Pool. Segera setelah itu, kolam Guntur terpisah lagi, dan naga dewa ungu emas bangkit dari kolam Guntur. Ternyata itu adalah naga petir yang diwujudkan dari jalan besar Guntur. Itu jauh lebih menakutkan daripada dewa perang hukuman Surgawi yang muncul sebelumnya. Bagus, kamu datang pada waktu yang tepat. Su Fang tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Terbakar dengan semangat juang, dia menampilkan semua jenis kekuatan ilahi dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan naga Guntur. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang saat ini jauh melampaui penguasa biasa. Bahkan penguasa yang kuat seperti Xiao Wanting tidak bisa dibandingkan dengannya. Melihat pemandangan ini, semua penguasa Soverein di luar gunung layak Surgawi terkejut. Mereka merasa pemandangan ini terlalu tidak nyata. Ketakutan dan keterkejutan melintas di mata orang-orang kekaisaran tertinggi. Posisi Su Fang di dalam hatinya dengan cepat naik ke tingkat di mana dia sejajar dengannya. Hal ini memenuhi hatinya dengan ketakutan, dan beberapa pemikirannya untuk menargetkan Su Fang mulai goyah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Su Fang saat ini jauh dari kekuatan terkuatnya. Pertarungan antara Su Fang dan naga petir berlangsung lebih dari enam jam. Ini mengguncang seluruh kolam guntur, dan energi bencana guntur yang kacau dan kejam ada di mana-mana. Su Fang menghancurkan naga guntur berulang kali, dan naga guntur membangun kembali dirinya sendiri dengan bantuan kekuatan kolam guntur. 2582 Tindakan Su Fang mengejutkan Su Wan Zen Su Fang, hati-hati. Kakak senior, aku tahu apa yang aku lakukan. Su Fang menganggup dan meraih naga petir itu. Naga petir adalah perwujudan hukuman surgawi, bukan bentuk kehidupan nyata. Begitu tubuh Su Fang bersentuhan dengan naga petir, itu segera berubah menjadi sambaran petir yang mengejutkan yang menyelimuti Su Fang. Kekuatan kesengsaraan petir meresap ke dalam tubuh Su Fang dan mendatangkan malapetaka, menghancurkan daging, darah, meridian, dan tulang Su Fang. Untungnya, Su Fang memiliki fisik sempurna dan tubuh sejati hukuman petir. Jika tidak, tubuhnya akan dihancurkan oleh energi petir yang ganas sebelum dia dapat menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk menyatu dengan kesengsaraan petir dalam kondisi tak berdaya. Kekuatan kesengsaraan petir menyatu dengan darah dan energi Su Fang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membimbingnya ke istana daol langit dan bumi untuk menyerang fragment dunia. Tindakan gila Su Fang tidak berbeda dengan bunuh diri di mata banyak orang yang melihat adegan ini. Ini segera menimbulkan gelombang seru. Namun, Su Fang tidak mendengar apapun. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk menyerang fragment dunia. Ledakan, 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 kuali hijau itu bergetar lebih hebat lagi di bawah kekuatan kesengsaraan petir yang mengejutkan. Kekuatan kesengsaraan petir yang telah menyatu dengan darah Su Fang dan dunia yin yang perlahan meresap ke dalam kuali, atau lebih tepatnya, diserap oleh kuali. Terlebih lagi, kekuatan itu beberapa kali lebih kuat daripada sisa kekuatan kesengsaraan petir yang membunuh Dewa Perang Hukuman Surgawi. Sebagian dari kekuatan petir kesusahan menyatu dengan tubuh Su Fang, dan sebagian diserap oleh pohon dunia dan meridian yang oleh Su Fang menggunakan transformasi sembilan yang sembilan. Hal ini menyebabkan kekuatan dunia yin yang dan kekuatan yang meningkat secara signifikan, dan meridian pohon dunia dan yang menjadi lebih luas. Namun, Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Kulitnya dipenuhi luka bakar dan bekas luka destruktif akibat kekuatan kesengsaraan petir. Isi perutnya juga berantakan. Untungnya, kekuatan kesengsaraan petir telah menyatu sebelum dipandu ke Istana Dao Langit dan Bumi. Jika tidak, bahkan Istana Langit dan Bumi Dao akan terguncang. Su Fang menyeka keringat berdarah di wajahnya dan tersenyum. Setelah serangan ini, fragment dunia telah sedikit mengendur. Lebih jauh lagi, karena perpaduan energi dan energi darahnya, ada perasaan samar adanya hubungan garis keturunan antara dia dan pecahan dunia. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum fusi selesai, ini masih merupakan langkah maju yang besar. Senyuman Su Fang dilihat oleh banyak orang. Semua orang terkejut dengan kegilaannya. Pada saat ini, banyak orang menyadari bahwa pencapaian Su Fang saat ini, kebangkitannya yang menantang surga seperti terik matahari, bukan hanya karena bakat, keberuntungan, metode kultivasi, dan kegilaan dalam kultivasi semacam ini. Pada saat ini, Su Fang tampak sangat menyedihkan dan sengsara. Namun, di mata banyak wanita, dia dipenuhi pesona seorang pria. Wanita yang tak terhitung jumlahnya menatap Su Fang melalui kemampuan magis atau harta magis mereka, menjadi tergila-gila padanya. Su Fang mengonsumsi setetes darah esensi naga leluhur untuk mengedarkan kubah darah jatuh azure di tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuh dewanya. Dalam waktu singkat selusin nafas, kulitnya yang telah rusak akibat kesengsaraan petir mulai mengelupas, memperlihatkan kulit baru yang kuat dan elastis. Tubuh ilahinya juga telah pulih lebih dari setengahnya. Darah naga leluhur mengandung vitalitas yang menakjubkan. Selain kemampuan pemulihan Su Fang, wajar jika Su Fang pulih begitu cepat. Namun, pemandangan ini menyebabkan gelombang keterkejutan dan kegaduhan lain di mata para kaisar di luar Gunung Langit Agung dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia. Selanjutnya, Su Fang memimpin Su Wan Zen dan Holi Mai dan Luo maju ke dalam kolam petir. Selalu ada dewa perang Tian Fa, naga petir, dan monster lain yang terwujud dari jalan surgawi. Su Fang merasa sulit menghadapi mereka sendirian. Su Wan Zen dan Holi Mai dan Luo juga mulai mengambil tindakan. Setelah sepuluh tahun, mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari kolam petir. Mereka semua kelelahan. Untungnya, begitu mereka keluar dari kolam petir, petir hijau langsung turun dan menyelimuti mereka bertiga. Baut petir ini tidak memiliki kekuatan penghancur. Sebaliknya, mereka memiliki atribut lain dari elemen petir, yaitu kemampuan untuk mi vitalitas. Setelah dibaptis oleh petir hijau, ketiganya mendapatkan kembali vitalitasnya. Selain itu, tubuh dewa mereka juga telah banyak berubah. Meskipun mereka belum mencapai tingkat kemajuan, efeknya setara dengan berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari satu juta tahun. Inilah manfaat yang didapat mereka setelah melalui kesulitan. Sufang merasakan fragment dunia dan menemukan bahwa dia telah menyatukan hampir sepuluh persennya. Kelihatannya tidak banyak, tapi mampu memadukan fragment dunia yang sangat kokoh sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu sudah sangat mengejutkan. Dari mulut kuali hijau besar, esensi kekuatan asal dunia dari luar langit terus-menerus dicurahkan dan diserap oleh pohon dunia dan yang meridian. Ini berarti Sufang terus-menerus dalam kondisi berkultivasi. Tidak hanya kekuatannya yang terus meningkat, tetapi juga terjadi perubahan kualitatif. Kekuatan dunia yin dan yang selanjutnya berubah menjadi energi tingkat tinggi. Ketika fragment dunia sepenuhnya menyatu, itu berarti budidaya Sufang di dunia batin akan melonjak ke tingkat baru yang sulit dicapai oleh dewa kosmos di dunia ini. Hu gelombang Ketiganya melewati lapisan cahaya ilahi dan tiba di ruang waktu baru. Seperti dugaan Sufang, mereka telah memasuki ruang yang dibentuk oleh aliran utama Sungai Dao. Dalam ruang waktu abu-abu, daratan yang luas dan tak terbatas melepaskan belenggu gravitasi yang menakjubkan, sehingga sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berjalan, apalagi terbang. Gravitasi yang tak terbatas memaksa mereka untuk terus menggunakan kekuatan suci mereka untuk mempertahankan diri. Jika tidak, bahkan dengan tubuh berdaging Sufang yang sempurna, dia akan terluka, apalagi Suwan Zen dan Dewi Luo. Bukan hanya gravitasi yang dilepaskan oleh tanah. Hong 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 Meteorit besar terus berjatuhan dari langit dengan suara siulan. Yang lebih kecil hanya seukuran wastafel, sedangkan yang lebih besar seukuran bintang. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka menyebabkan bumi berguncang hebat dan retak. Dampaknya begitu kuat sehingga Sufang dan dua lainnya bisa merasakannya bahkan dari jarak ribuan mil. Terlebih lagi, ada monster batu yang terus-menerus muncul dari tanah, melancarkan serangan kuat ke arah mereka bertiga. Ketiganya seperti tiga semut, bergerak maju dengan susah payah. Mereka tidak hanya harus melawan belenggu gravitasi, tetapi mereka juga harus mengalihkan sebagian besar energinya untuk menghadapi meteor dan monster batu. Jalan di depan sangat panjang dan sulit, tetapi langkah Sufang, Suwanzen, dan Dewi Luo sangat tegas. Setelah bertahan selama 300 tahun, masih belum terlihat akhir. Karena tidak punya pilihan, Dewi Luo menggunakan pelangi emas penusuk matahari untuk terbang bersama Sufang dan Suwanzen. Dalam ruang waktu internal gunung layak surgawi, bahkan ahli transendensi sejati pun tidak dapat melampaui belenggu langit dan bumi. Selain itu, pelangi emas penusuk matahari hanyalah artefak ciptaan ilahi. Itu jauh dari kemampuan untuk melintasi ruang tanpa akhir secara instan seperti yang terjadi di alam. Selain itu, konsumsinya sangat mencengangkan. Setelah bertahan selama lebih dari 10 hari, Dewi Luo tidak punya pilihan selain berhenti dan memulihkan diri. Pada akhirnya, Sufang tidak segan-segan mengeluarkan kekuatan dunia yin yang untuk menggunakan kemampuan yang melampaui langit dan bumi, menyelimuti Suwanzen dan Dewi Luo. Mereka melepaskan diri dari belenggu-belenggu gravitasi dan nyaris tidak bisa terbang. Kecepatan mereka mencapai tingkat Dewa Surgawi, dan mereka menghindari segala jenis serangan dari langit dan tanah. Akhirnya, mereka meninggalkan ruang waktu grit Dao berelemen tanah. Saat menjalani pembersihan kekuatan Dao Surgawi berelemen tanah dan memberdayakan Dao Agung berelemen tanah tertinggi, Suwanzen tiba-tiba mengirimkan roh esensinya kepada Sufang. Sufang, bisakah kamu melihat bahwa Dewi Luo itu sedikit aneh? Sufang terkejut dan menjawab, Kakak senior, mengapa kamu mengatakan itu? Suwanzen mendengus dingin, kamu dibutakan oleh seorang wanita, tapi aku tidak. Pikirkan baik-baik, sejak dia memasuki Gunung Layak Surgawi sampai sekarang, apa yang aneh dari dirinya? Sufang segera menenangkan diri. Kalau dipikir-pikir baik-baik, memang ada sesuatu yang tidak biasa pada Dewi Luo. Sufang dan Suwanzen memiliki cermin suci kekacauan primordial, itulah sebabnya mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Layak Surgawi. Mereka telah lulus ujian jalan menuju surga untuk memasuki Gunung Layak Surgawi. Meskipun Dewi Luo memiliki kekuatan untuk melewati jalan menuju surga, dia tidak memiliki cermin suci primordial keos. Secara logika, dia seharusnya ditolak oleh Gunung Surgawi dan tidak bisa melangkah ke jalan menuju surga. Bahkan Sufang dan Suwanzen dengan cermin suci kekacauan primordial tidak dapat membawanya ke Gunung Layak Surgawi. Dia mengklaim bahwa dia memasuki Gunung Layak Surgawi dalam sebuah misi. Di satu sisi, dia tidak mau dekat dengan Sufang, seolah-olah mereka adalah orang asing. Di sisi lain, dia mengikuti Sufang dan Suwanzen. Tidak ada yang bisa menebak apa niatnya. Kakak senior, jangan khawatir. Dewi dan aku telah melalui hidup dan mati bersama beberapa kali. Dia menjauhkan diri dariku sekarang karena dia memiliki kesulitannya sendiri. Bagaimanapun, dia datang dari luar surga, jadi tidak ada apa-apa. Terkejut tentang itu. Kuharap begitu. Jangan lupa saat kamu berada di dunia kecil, kamu dihianati oleh wanita yang kamu cintai. Suwanzen sedang berbicara tentang Xiao Meir, yang langsung membuat Sufang sakit hati. Sufang berkata dengan tegas, Tidak peduli apapun, Dewi adalah wanitaku, Sufang. Jika aku bahkan tidak mempercayai wanitaku sendiri, lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa. Selain itu, jika saya dapat memahami kesulitan Dewi dan membantunya menyelesaikan misinya, lalu bagaimana jika saya tertipu lagi. Suwanzen tidak mengatakan apapun lagi. Kiel 11. Kemudian, ketiganya memasuki ruang waktu Great Dawn of Metal. Mereka bertiga terbang melintasi ruang waktu yang dipenuhi dengan pedang tajam Ki dan cahaya pedang, membunuh monster logam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekitar 100 tahun, mereka melewati ruang waktu ini dengan memar di sekujur tubuh mereka. Lalu, itu adalah air, kayu, dan api. Setiap ruang waktu sangatlah sulit dan sangat berbahaya. Aura mereka bertiga putus asa, dan tubuh mereka dipenuhi kelelahan yang tak ada habisnya. Meskipun tidak ada luka di permukaan tubuh Dewa mereka, tubuh Dewa, Roh Primordial, dan dunia batin mereka semuanya menderita tingkat kerusakan yang berbeda-beda dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Namun, mata mereka dipenuhi dengan tekat, serta semacam tekat dan pantang menyerah yang tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Apa yang mereka alami mengejutkan banyak sekali dunia. Awalnya ada seruan dan sorakan, namun pada akhirnya semua orang terdiam. Mata semua orang dipenuhi rasa hormat. Itu karena semua orang tahu bahwa mereka bertiga memasuki gunung layak surgawi bukan untuk mencari harta karun, atau untuk mendapatkan kekayaan atau warisan apapun, melainkan demi kelangsungan hidup di berbagai dunia. Bahkan orang-orang yang membenci Su Fang telah menutup mulut mereka sepenuhnya, dan mereka merasakan keterkejutan dan kekaguman terhadap kegigihan dan semangat pantang menyerah yang dia tunjukkan. Dari memasuki gunung layak surgawi hingga melewati lapisan terakhir ruang waktu sungai Dao berelemen api, Su Fang, Su Wan Zen, dan Dewi Luo menggunakan total lebih dari seribu tahun. Meskipun itu bukan waktu yang lama, hal itu membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Setelah melewati penghalang tak terlihat, lautan luas dan tak terbatas muncul di depan Su Fang dan dua lainnya. Air laut hitam dan putih yang aneh berputar dalam ruang waktu dan melonjak dengan dahsyat, membentuk pusaran Yin dan Yang yang besar dan tak terbatas. Itu tampak sangat mirip dengan istana langit dan bumi Dao milik Su Fang. Di dalam air laut, terdapat kekuatan Yin dan Yang yang sangat murni dan agung. Warna hitam putih yang monoton mengandung semua warna di dunia. Laut Dao. 2583. Saya tidak tahu dari mana panggilan takdir datang di lautan jalan, dan saya tidak tahu di mana menemukan sumber perubahan di langit dan bumi. Ada juga kamu. Dia menelusuri sungai Dao dari jalan surgawi dan sampai ke lautan jalan. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Melihat lautan jalur agung yang luas, Su Fang sekali lagi merasa bingung. Su Fang menampilkan kekuatan ilahi Yin dan Yang, menyelimuti ketiganya dan melayang di atas lautan jalan. Kemudian, Su Fang dah menggunakan kekuatan ilahi yang disempurnakan untuk merasakan lautan jalan. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk menemukan beberapa petunjuk dari Sea of the Path. Sedikit yang dia tahu. Setelah merasakan beberapa saat, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan ilahi Yin dan Yang yang dipancarkan oleh lautan jalan mengandung semacam takdir yang sangat halus dan ilusi, serta kekuatan ilahi yang dalam dan luas. Teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi dan misteri evolusi surgawi tidak dapat mengerahkan kemampuannya di sini. Kekuatan ilahi yang disempurnakan dan kekuatan roh primordial juga terdistorsi dan terbelenggu. Ini juga berarti bahwa kemampuan yang diandalkan Su Fang di sini setara dengan dilumpuhkan lebih dari setengahnya. Penemuan ini mengejutkan Su Fang, apa yang terjadi? Su Wan Zen berkata dengan suara yang dalam, ini adalah lautan jalan, asal mula langit dan bumi serta alam semesta. Semua aspek kemampuan secara alami terbatas. Tampaknya tidak mudah untuk menemukan kebenaran dari perubahan dalam surga dan bumi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah begitu mereka memasuki lautan jalan, di luar gunung layak surgawi, cermin pengamatan langit telah benar-benar kehilangan kesadarannya akan Su Fang. Hanya suan guang hijau yang tersisa di cermin. Yang mulia penguasa di luar gunung layak surgawi, serta para penggarap di dunia segudang, tidak dapat lagi melihat Su Fang dan dua orang lainnya, yang langsung menimbulkan kepanikan. Semua orang khawatir tentang nasib Su Fang dan dua orang lainnya, serta dunia segudang. Su Fang mengerutkan kening, ini seharusnya menjadi area inti dari gunung surgawi. Saya tidak tahu di mana menemukan penyebab perubahan di langit dan bumi. Su Wan Zen merenung sejenak dan berkata perlahan, saat kita memasuki gunung surgawi, kita melawan arah evolusi dao surgawi, langsung menuju ke sumbernya. Anak-anak sungai dao surgawi yang kami lewati sebelumnya berisi banyak sekali hukum dan fenomena dao surgawi. Arus utama dao surgawi setelah itu adalah dasar dari enam hukum dao surgawi yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Laut dao di sini adalah yin dan yang dari dao surgawi. Yin dan yang bukanlah sumber sebenarnya dari dao surgawi, dan sumber perubahan di dunia seharusnya berada di tempat yang lebih dalam. Su Fang mengangkat alisnya. Dao surgawi telah berevolusi dari kekacauan menjadi yin dan yang. Apakah ada wilayah kacau di bagian terdalam dari lautan sang jalan? Su Wan Zen menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Siapa sangka bahwa bagian dalam gunung surgawi akan mampu menampilkan seluruh proses evolusi dao surgawi dengan jelas dan intuitif. Seperti yang diharapkan dari pusat alam semesta. Kil 11 Dia merenung sejenak. Su Wan Zen tiba-tiba bertanya, Su Fang, Pernahkah kamu memperhatikan seperti apa bagian dalam gunung langit surgawi ini? Seperti apa? Su Fang benar-benar tidak memikirkannya. Dia memikirkannya dengan cermat. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika, dan dia berkata dengan tidak percaya, kekuatan sihir lautan. Ruang di dalam gunung surgawi yang agung ini, mungkinkah? Bukaan ilahi surgawi yang agung. Gunung surgawi yang agung bukanlah gunung sungguhan, namun merupakan manifestasi dari dao surgawi. Dao surgawi juga merupakan ciptaan surgawi yang agung, yang juga merupakan alam semesta dari alam semesta. Su Fang mengembangkan alam semesta dari alam semesta, dan pada saat ini, dao surgawi tertinggi bukan lagi rahasia baginya. Dia menggabungkan daging, darah, roh primordial, dan kekuatan dunia yin dan yang dengan istana dao langit dan bumi, dan juga dapat membentuk alam semesta yang lengkap dari alam semesta. Namun, dibandingkan dengan alam semesta-alam semesta yang sebenarnya, alam semesta-alam semesta Su Fang belum sepenuhnya matang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati dan memverifikasi dirinya sendiri, tidak sulit bagi Su Fang untuk menyimpulkan banyak hal yang mengejutkan. Alam semesta dari alam semesta dunia batin surgawi yang agung, dan roh primordialnya, tubuh ilahi, dan energinya membentuk tiga alam. Gunung langit agung adalah pusat alam semesta alam semesta alam semesta alam semesta alam semesta alam semesta. Jika itu bukan celah ilahi miliknya, apakah itu? Sungai Dao dan ruang waktu yang mereka lewati sebelumnya adalah pinggiran lautan kekuatan sihir surgawi. Pada saat ini, Su Fang dan dua lainnya berada di kedalaman lautan kekuatan sihir di dalam celah ilahi. Kebenarannya jelas lebih rumit dan misterius daripada spekulasi Su Fang, tapi itu tidak mungkin salah. Su Fang berspekulasi dan memahami rahasia inti alam semesta dari alam semesta, dan hatinya tiba-tiba bergecolak. Sungguh luar biasa. Gunung surgawi yang agung adalah lubang ilahi surgawi yang agung, dan sungai Dao serta laut Dao yang luas adalah lautan kekuatan sihir surgawi yang agung. Sungguh luar biasa. Sekarang, Su Fang juga memahami bahwa cermin suci asal adalah tanda untuk memasuki dunia batin dari celah ilahi surgawi yang agung. Su Wanzhen melanjutkan, Su Fang, pikirkan baik-baik, apalagi yang ada di kedalaman lautan kekuatan sihirmu. Mata Su Fang yang dalam memancarkan cahaya aneh, Dewa Matahari. Dengan kata lain, di bagian terdalam Laut Dao, di wilayah Kacau, terdapat Dewa Matahari dari surga yang maha mulia. Perubahan dunia kemungkinan besar disebabkan oleh Dewa Matahari dari surgawi. Itu benar, kita hanya perlu menemukan Dewa Matahari surgawi, dan kita akan dapat menemukan sumber perubahan dunia. Mungkin. Setelah kita menemukan Dewa Matahari dari yang mulia surgawi, kita bahkan mungkin dapat membangkitkan kehendak surgawi yang agung, sepenuhnya menghentikan perubahan di dunia, dan menyelesaikan bencana di berbagai dunia. Mata Su Wanzhen bersinar terang, dan suaranya yang dingin dipenuhi kegembiraan, dan bahkan sedikit kegilaan. Su Fang kaget, tapi hatinya juga dipenuhi tekat. Su Wanzhen melirik Dewi Luo dan bertanya dengan dingin, Kamu juga mendengar percakapan antara Su Fang dan aku, dan ini menyangkut rahasia terbesar alam semesta di dunia ini. Mengapa kamu tidak terkejut sama sekali? Atau, apakah Anda sudah mengetahui hal ini? Dewi Luo berkata dengan tenang, Rahasia dunia alam semesta ini mungkin mengejutkan, tetapi saya datang dari luar angkasa, dan rahasia besar ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mengapa saya harus terkejut? Su Wanzhen tidak bertanya lagi. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk memadatkan materi, dan mereka bertiga duduk bersilah membahas masalah tersebut. Ketika mereka menyeberangi Sungai Dao, mereka bertiga tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi mereka juga banyak pulih setelah pembersihan sum-sum berulang kali dan pemberdayaan kepala. Namun, masih terdapat berbagai luka tersembunyi di tubuh mereka. Selanjutnya, mereka akan menyeberangi Laut Dao dan menuju ke bagian terdalam dari lautan kekuatan sihir surgawi yang agung. Seberapa mengerikankah lautan kekuatan sihir surgawi? Selain itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dewa Matahari Surgawi di bagian terdalam lautan kekuatan sihir, dan bahaya apa yang menunggu mereka. Oleh karena itu, mereka bertiga harus menunggu sampai pulih ke kondisi puncaknya sebelum menuju ke kedalaman Laut Dao. Su Fang mengeluarkan darah naga itu dan memberikannya kepada Dewi Luo dan Su Wanzhen. Dia berencana untuk memulihkan kekuatan hidup dan luka fisiknya terlebih dahulu sebelum memulihkan esensi ilahinya sesegera mungkin. Dewi Luo mengeluarkan dua pil dan memberikannya kepada Su Fang dan Su Wanzhen. Pilnya berwarna merah terang dan memancarkan aura energi tingkat tinggi serta kekuatan hidup yang menakjubkan. Jelas sekali, mereka tidak datang dari dunia semesta ini. Su Fang berkata dengan terkejut, ini adalah. Dewi Luo berkata, ini adalah pil yang dibawa oleh ayah angkat dari alam ilahi Jiuksuan. Pil ini disebut pil esensi pengisian surga. Pil ini tidak hanya dapat pulih dengan cepat, namun juga memiliki efek menghilangkan luka yang tersembunyi. Bahkan di dalam alam ilahi Jiuksuan Rilem, pil esensi pengisian surga adalah pil yang sangat luar biasa. Ini adalah pil tertinggi yang akan diperebutkan oleh setiap kultifator. Merasakan aura yang terkandung dalam pil esensi pengisian surga, Su Fang menganggup dan berkata, ini memang pil luar biasa dari luar surga. Pil esensi pengisian surga ini cukup bagi kita untuk memulihkan lebih dari setengahnya. Kemudian, Su Fang menelannya tanpa ragu-ragu. Su Wanzhen menatap Dewi Luo dengan sedikit keraguan di matanya. Lalu, dia menelan pilnya juga. Dewi Luo juga menelan pil esensi pengisian surga yang serupa. Kemudian, dia duduk bersila dan berkultifasi untuk pulih. Su Fang dan Su Wanzhen menggunakan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 yang 9 untuk menyerap energi yin dan yang di laut dao untuk budidaya ganda. Energi yin dan yang di sini memiliki efek yang melampaui imajinasi Su Fang dan Su Wanzhen. Seolah-olah laut dao disiapkan khusus untuk mereka berdua. Perpaduan yang murni dan yin murni mewakili hukum tertinggi yin dan yang di dunia. Segala sesuatu dan bahkan mantra lahir dari yin dan yang. Laut dao adalah sumber yin dan yang. Transformasi 9 yang dan transformasi 9 yin yang dikembangkan Su Fang dan Su Wanzhen adalah sejenis teknik kultifasi tertinggi yang menyatu dan berevolusi dengan yin dan yang dari dao surgawi. Berkultifasi di laut dao secara alami memberikan hasil luar biasa yang tidak dapat dicapai di tempat lain. Untungnya, dengan perpaduan 9 yang ki sejati dan ki dingin, kedua kekuatan budidaya ganda akhirnya melahap kekuatan tingkat tinggi dari bunga abadi. Su Fang dan Su Wanzhen duduk bersila dan masing-masing menggunakan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 yin 9 untuk menyerap kekuatan laut dao. Energi yang murni di tubuh Su Fang bersirkulasi dengan gila-gilaan, menelan setiap otot dan sel. Ia menyerap energi 9 yin Su Wanzhen dan mencapai kondisi kultifasi ganda yang menakjubkan, menjadikan energi yang Su Fang lebih murni dan agung. Selain kekuatan obat agung dari pil esensi pengisian surga, itu membentuk aura besar di tubuh Su Fang yang melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya. Su Fang juga merasakan bahwa fragment dunia juga menyerap energi yin dan yang. Meski sangat lemah, itu berarti fragment dunia sudah mulai menyatu dengan Su Fang. Tiba-tiba, cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Ternyata dia telah kehilangan kendali atas energi 9 yang dan energi yin yang. Bahkan roh primordialnya pun tidak terkendali. Su Fang mencoba mengedarkan energi yin yang, tetapi dia menyadari bahwa semua energi di tubuhnya tidak terkendali. Bahkan kesadaran roh primordialnya perlahan-lahan menjadi mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Su Fang kemudian menyadari bahwa kondisi Su Wanzhen saat ini sama persis dengan kondisinya. Dia menatap Dewi Luo dengan tidak percaya. Dewi, apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Su Wanzhen menatap Dewi Luo dengan dingin, matanya seolah membeku. Alasan terjadinya keadaan ini secara alami adalah karena ada masalah dengan pil Dewi Luo. Dewi Luo berkata dengan tenang, Itu benar. Memang ada masalah dengan pil esensi pengisian surga milikku, tapi itu bukan masalah besar. Paling-paling, itu akan membuatmu kehilangan kekuatanmu untuk jangka waktu tertentu. Bukan hanya itu tidak akan menyebabkanmu tidak ada salahnya, tapi itu juga akan sangat menguntungkanmu. Mengapa demikian? Hati Su Fang tenggelam ke dalam jurang yang dingin. Bukan karena dia takut Dewi Luo akan menyerangnya, tapi karena dia ditipu dan dihianati oleh orang yang paling dia percayai. Itu membuat hatinya sakit dan menjadi dingin. 2584 Mata Su Fang dipenuhi dengan keputus asaan dan kengganan, Gadis surgawi, aku hanya ingin tahu mengapa kamu melupakan kehidupan yang tak terlupakan di cermin eksekusi kekecewaan. Mengapa kamu lupa tentang saling membantu di penjara penekan kodeks? Mengapa kamu meninggalkan segalanya dan perlakukan aku seperti ini? Gadis surgawi Luo memandang Su Fang dengan dingin seolah-olah dia sedang melihat orang asing, saya tentu saja tidak akan melupakan apa yang Anda dan saya alami. Tetapi untuk misi saya, semua ini bukanlah apa-apa. Su Fang bertanya dengan suara yang dalam, apa yang disebut misimu? Suatu hari nanti, kamu akan tahu segalanya. Kamu meracuni ramuan itu dan membuat kami kehilangan seluruh kekuatan kami. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan khawatir, ramuan pengisian vitalitas yang kuberikan padamu adalah nyata. Hanya saja ada obat khusus di dalamnya yang akan membuatmu kehilangan energi dan kendali roh primordialmu untuk sementara. Tujuan saya hanya untuk menghentikan Anda pergi lebih jauh ke Laut Dao. Itu tidak akan membahayakan Anda. Apakah kami memasuki gunung layak surgawi mempengaruhi apa yang disebut misimu? Ya. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan dapat menggunakan kultivasi Anda selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, semuanya akan kembali normal. Pada saat itu, debu sudah hilang, dan Anda akan meninggalkan gunung layak surgawi. Suara dingin Heavenly Maiden Luo membuat hati Su Fang semakin dingin. Su Fang, ketika kita berpisah di Istana Advent Ilahi, aku sudah menyuruhmu untuk segera meninggalkan alam semesta ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan dan ingin datang ke gunung layak surgawi. Jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Selamat tinggal, Su Fang. Kita tidak akan bertemu lagi dalam kehidupan ini. Saya harap kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Heavenly Maiden Luo mengaktifkan Piercing Sun Golden Rainbow dan terbang menuju bagian terdalam Laut Dao. Segera, dia menghilang dari pandangan Su Fang. Su Fang terdiam lama. Setelah sekian lama, Su Wan Zen tiba-tiba berkata, Mengapa? Apakah kamu merasakan sakit setelah ditipu dan dihianati oleh orang yang paling kamu percayai? Jika kamu ingin menangkap gadis surgawi Luo, aku bisa menangkapnya sekarang. Su Fang memandang Su Wan Zen dengan heran, Kaka senior, kamu tidak diracuni. Huff, aku sudah lama mewaspadai Dewi Luo. Bagaimana aku bisa menelan pil yang dia keluarkan tanpa keraguan? Su Wan Zen membuka mulutnya dan mengeluarkan Suan Guang, yang berisi pil obat. Itu adalah pil pengisian vitalitas. Siapa yang mengira Su Wan Zen akan menyegel pil itu setelah menelannya? Karena energi obatnya tidak menyebar, tentu saja dia tidak akan diracuni. Kemunculannya sebelumnya sebenarnya adalah penyamaran. Su Fang tampak malu. Seperti yang diharapkan dari kakak senior, kamu sangat berhati-hati. Aku tidak sebaik kamu. Su Wan Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu mempercayai wanita itu, itulah sebabnya kamu lengah. Terlalu mempercayai keluarga adalah kekuatanmu, tapi juga kelemahanmu. Jika saya tidak bisa mempercayai keluarga saya sendiri, siapa lagi yang bisa saya percayai? Su Fang tersenyum pahit. Su Wan benar-benar seperti ini. Saat itu ketika dia dihianati oleh klan dan ayahnya, meskipun dia sudah mengklarifikasi semuanya, dia tetap tidak mempercayai siapapun. Su Fang, apakah kamu membutuhkan aku untuk menangkap Dewi Luo dan membawanya kembali? Tidak perlu. Aku percaya padanya. Kali ini, dia meracuni pil untuk mencegah kita memasuki bagian terdalam Laut Dao. Itu jelas bukan niatnya. Dia memiliki kesulitannya sendiri yang aku tidak tahu. Agar dia bisa melakukan ini, rasa sakit yang harus dia tanggung bahkan lebih besar daripada rasa sakitku. Su Wan Zen menatap Su Fang. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, kamu masih begitu mempercayai wanita itu. Saya percaya pada diri sendiri. Su Fang berkata dengan pasti. Kemudian, matanya bersinar karena kekejaman dan tekat. Dewi Luo pasti telah dimanipulasi oleh seseorang. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Selama kita memasuki bagian terdalam Laut Dao, semuanya akan terungkap. Saya ingin tahu apa alasannya dan siapa yang memaksanya melakukan ini. Tidak peduli siapa itu, aku tidak akan membiarkan orang yang mengendalikan nasibnya pergi. Aku akan membantumu mengeluarkan racunnya. Lalu, kita akan pergi ke bagian terdalam Laut Dao secepat mungkin. Su Wan Zen menggunakan suan guang untuk menyelimuti Su Fang. Udara dingin yang mengejutkan keluar dari telapak tangannya dan melonjak ke tubuh Su Fang. Jika Gui Gui ada di sini, itu tidak akan terlalu merepotkan. Namun, setelah memasuki gunung layak surgawi, selain harta sihir, tidak ada benda hidup yang bisa dibawa masuk. Gui Gui dan burung naga semuanya tertinggal di tempat suci. Su Fang membiarkan kekuatan sembilan yin menembus istana Dao langit dan bumi. Faktanya, dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Ketika kekuatan sembilan yin memasuki meridian yang Su Fang, itu segera menyebabkan energi yang yang sudah di luar kendali mulai beredar di tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan sembilan yang yang dapat menyatu dengan kekuatan sembilan yang apapun, setelah setiap sirkulasi energi yang, racun yang terkandung dalam pil pengisian asal berkurang secara signifikan. Energi yin dan yang Su Wan Zen juga memasuki bukaan ilahi Su Fang, menyebabkan lautan energi di Su Fang mendidih dan mengaum. Su Fang secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas kekuatan sembilan yang. Kekuatan yang terbakar dan berubah menjadi sembilan api ilahi yang menyapu istana Dao langit dan bumi. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh meridian, daging, dan darahnya, membakar racun aneh di dalam pil dan memaksa sebagian darinya keluar dari tubuhnya. Ini berlangsung sekitar 10 hari. Tubuh Su Fang meledak dengan aura tertinggi. Dia tiba-tiba berdiri dari tanah dan akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ilahi, roh primordial, dan kekuatannya. Kekak senior, ayo pergi. Saat ini, Su Fang sudah pulih dari luka yang dideritanya saat menyeberangi sungai Dao. Namun, budidayanya belum pulih ke kondisi puncaknya. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Su Fang, karena kamu ingin mengetahui kesulitan apa yang dialami Dewi Luo, jangan terburu-buru untuk menyusulnya. Bahkan jika kamu menyusulnya sekarang, apakah dia akan memberitahumu sesuatu? Lagipula, di kedalaman Laut Dao, terdapat jiwa yang dari kemuliaan ilahi tertinggi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan bahaya apa yang ada. Mengapa kita tidak menggunakan Laut Yin dan Yang Dao untuk memulihkan diri? Kekondisi puncaknya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika kita bisa meningkatkannya. Hanya dengan begitu kita akan mempunyai peluang yang lebih besar. Dewi Luo membujuk Su Fang untuk tenang dan fokus pada pemulihan. Di Laut Dao, formasi Time Array dan Roda Infinity tidak dapat melepaskan kekuatannya. Su Fang dan Suan Zen hanya bisa mengikuti perintah yang ditentukan dan dengan panik menyerap kekuatan Yin dan Yang di Laut Dao untuk dibudidayakan. Pelahapnya menyebabkan Laut Dao berguncang hebat, memicu gelombang badai yang menyapu mereka berdua. Pemandangan itu sangat spektakuler. Kiel 11. Laut Dao bukanlah Laut Sungguhan. Itu adalah kondensasi kekuatan Yin dan Yang, suatu zat yang menyerupai air laut. Kekuatan Yin dan Yang di Laut Dao melonjak seperti air pasang dan dilahap oleh kekuatan ilahi Yin dan Yang keduanya. Kemudian, melalui kultivasi ganda Yin dan Yang, keduanya memulihkan energi mereka yang terkuras dengan kecepatan yang mencengangkan. Su Fang masih merasa kecepatannya belum cukup cepat. Dia melepaskan pohon dunia, yang berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Cabang-cabangnya menjulur dan menembus Laut Dao. Mendesis. Mendesis. Kekuatan Yin dan Yang melonjak pesat ke pohon dunia melalui cabang-cabangnya. Ia melonjak dan melolong, menyebabkan daun, cabang, dan bahkan batang pohon dunia bergetar dan mengembang dengan liar, memancarkan ribuan sinar cahaya. Hasilnya, kecepatan pemulihan Su Fang menjadi dua kali lipat. Tidak hanya itu, kekuatan dunia Yin dan Yang di pohon dunia melonjak ke meridian Yang dan terus-menerus meresap ke dalam pecahan dunia dari luar langit. Ini juga mempercepat integrasi Su Fang terhadap fragment dunia. Fragment dunia juga melonjak dengan force essence dunia dari luar angkasa, semakin mempercepat pemulihan dan kecepatan peningkatan Su Fang. Itu juga memungkinkan kekuatan Yin dan Yang Su Fang terus berubah menjadi energi tingkat tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa dunia internal Su Fang sangatlah luas. Jika itu adalah kultifator lain, menyerap begitu banyak energi murni dan bermutu tinggi akan menyebabkan tubuh dewa mereka meledak karena energi yang sangat besar. Dalam keadaan ini, energi Su Fang terus berubah. Hal ini berlangsung selama sekitar 300 tahun. Su Fang tidak hanya pulih ke kondisi penuh sebelumnya, tetapi basis budidayanya juga terus meningkat menuju puncak dari kondisi normal lord tingkat atas. Begitu dia melampaui puncaknya, dia akan mencapai puncak kultifasi. Yang mulia Tuhan, ini tentang waktu, inilah asal usul Dao Surgawi. Jika kita melanjutkan dan menyerap terlalu banyak kekuatan Yin dan Yang, kita pasti akan menghabiskan terlalu banyak energi asal alam semesta ini. Su Wan Zen benar-benar mengakhiri kultifasi ganda Yin dan Yang. Su Fang juga memasukkan pohon dunia ke dalam istana Dao langit dan bumi. Dia merasakannya. Su Fang sangat terkejut saat mengetahui bahwa basis budidayanya tidak hanya meningkat ke puncak penguasa tingkat atas dalam waktu singkat, tetapi dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa yang mulia. Bahkan integrasi pecahan dunia dari luar angkasa telah mengalami kemajuan. Dia hampir mengintegrasikan sepertiganya. Ketika saya sepenuhnya mengintegrasikan fragment dunia dan menjadi dewa yang mulia, itulah saatnya saya benar-benar melampaui alam semesta ini. Su Fang sangat bersemangat. Kesuraman yang disebabkan oleh penipuan dan pengkhianatan Dewi Luo langsung hilang. Hanya dengan memiliki kekuatan besar seseorang dapat benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan dan mengubah segalanya. Su Fang secara alami sangat gembira karena kekuatannya telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu, dan dia bahkan semakin mengintegrasikan fragment dunia. Keduanya terbang menuju kedalaman sungai Dao. Meskipun kemampuan Su Fang untuk melampaui alam masih terbatas pada energi asal Dao surgawi yang dibentuk oleh energi Yin dan Yang, dan dia hanya bisa terbang dengan patuh, dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya telah mencapai kecepatan ahli rilem kaisar ilahi. Meskipun Dewi Luo memiliki sun piars golden rainbow, mustahil baginya untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Terlebih lagi, samudera Dao sangat luas, jadi Su Fang yakin dia akan mampu mengejar Dewi Luo dalam waktu singkat. Di luar gunung surgawi yang agung. Karena mereka tidak dapat lagi melihat apa yang dilakukan Su Fang dan dua orang lainnya, apakah itu para kaisar, keluarga dan teman-teman Su Fang di Kuil Suci, atau para penggarap di berbagai dunia, mereka semua sangat mengkhawatirkan Su Fang. Di ruang gelap yang sedingin es dan sunyi senyap, sebuah peti mati hitam besar melayang diam-diam di tengah ruang. Itu adalah Master Aliansi Penentang Dao. Selama Perang Dua Alam, Master Aliansi Penentang Dao tidak ragu-ragu untuk menghancurkan sendiri peti mati yang diandalkan untuk tinggal. Meskipun dia telah menyempurnakan peti mati baru, peti mati itu jauh lebih rendah dari peti mati sebelumnya. Lima kaisar penentang dao berlutut di depan peti mati di udara. 2585 Dalam kehampaan yang kacau di luar langit. Patriark Luo berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengambang di kehampaan yang kacau. Dia melihat kekedalaman langit dan bumi, dan garis besar Gunung Surgawi bisa terlihat samar-samar di matanya. Namun, itu hanyalah garis besarnya saja. Dia tidak bisa melihat bagian dalam Gunung Surgawi yang layak. Patriark Luo seperti batu yang dingin. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan bergumam pada dirinya sendiri. Guru, saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Anda sekarang ditinggalkan dan berada di ujung tali Anda. Saya telah memenuhi sumpah yang saya buat kepada Anda saat itu dengan melakukan apa yang telah kulakukan. Nyonya Surgawi, aku telah mengecewakanmu. Jangan salahkan aku, karena itulah takdirmu. Sejak kamu dilahirkan. Adapun Sufang. Huff, dia pikir dia bisa mengendalikan takdirnya sendiri setelah melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan memutuskan karma takdir. Namun, ini adalah takdir. Siapa yang bisa mengubahnya? Saat kamu melangkah ke Gunung Layak Surgawi? Tidak, pada hari kamu dilahirkan di surga dan bumi tuanku, takdirmu sudah ditentukan. Patriark Luo melambaikan lengan bajunya dan terbang perlahan ke kedalaman kehampaan yang kacau. Dia segera menghilang. Di dalam Gunung Layak Surgawi, atau tepatnya, dunia di dalam bukaan ilahi dari Yang Mulia Surgawi tertinggi, Sufang dan Suwan Zen sedang terbang di Pat Ocean yang luas. Mereka merasa seperti dua manusia yang tersesat di lautan. Mereka dikelilingi oleh amukan air laut dan belenggu yang disebabkan oleh energi Yin dan Yang yang menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus bergerak lebih dalam. Meskipun mereka dapat menyerap energi Yin dan Yang murni dari Pat Ocean kapan saja, bergerak maju di Pat Ocean yang tak berujung adalah ujian besar bagi hati dan kemauan Tao mereka. Namun, hati Tao mereka menjadi lebih kuat dan keinginan mereka menjadi lebih kuat melalui pelatihan yang membosankan dan sulit. Pada saat yang sama, basis budidaya mereka terus meningkat. Basis budidaya Sufang berangsur-angsur stabil di puncak tingkat penguasa tingkat atas. Namun, tidak peduli berapa banyak energi Yin dan Yang yang dia serap, termasuk esensi asal dunia dalam fragment dunia, dia tidak dapat menembus penghalang tingkat penguasa. Kedalaman dan luasnya basis budidayanya terus berkembang, tetapi ia tidak dapat meningkatkan basis budidayanya. Sufang juga tahu bahwa energi langit dan bumi tidak dapat lagi membantunya naik ke tingkat penguasa kecuali dia sepenuhnya mengintegrasikan fragment dunia. Selain itu, Yang Vena adalah kuncinya. Tidak hanya kultifasinya yang meningkat, tetapi pemahaman Sufang tentang ramalan surgawi dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi juga semakin dalam. Terutama teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Sufang memiliki perasaan samar bahwa dia akan membuat terobosan. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun di rune teknik penyusutan kehidupan. Bahkan sekarang, banyak rune dari teknik penyusutan kehidupan yang masih misterius bagi Sufang. Teks dao seluas lautan, kelihatannya biasa saja, tetapi sulit untuk dipahami. Apa itu takdir? Sufang berpikir keras saat dia terbang. Jika teknik penyusutan kehidupan Tianji adalah teknik tertinggi yang berkaitan dengan takdir, lalu apakah takdir itu? Burung dilahirkan untuk terbang di angkasa, sedangkan ikan hanya bisa bertahan hidup di air. Begitulah nasib mereka. Kita semua adalah manusia, tapi ada yang terlahir dengan kemuliaan dan kekayaan, ada pula yang terlahir tanpa cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ini juga takdir. Dalam menghadapi takdir, sikap setiap orang berbeda-beda. Ada yang pasrah pada takdir, ada pula yang enggan tunduk pada takdir. Mereka melawan dengan pantang menyerah dan berusaha mengubah nasib mereka. Para penggarap dan penggarap harus terus-menerus menjadi lebih kuat dan melepaskan diri dari nasib dikendalikan. Mereka harus melepaskan diri dari lapisan belenggu dan memperoleh kebebasan dan kebebasan sejati. Saya juga sama. Saya memulai sebagai manusia fana dan terus-menerus melampaui puncaknya. Justru karena saya ingin terus-menerus mengubah nasib saya dan mengendalikannya. Meski aku telah memutuskan karma takdir dengan dunia ini, aku masih merasa ada kekuatan yang mengendalikan takdirku. Aku masih jauh dari bisa benar-benar mengendalikan takdirku sendiri. Namun, saya tidak akan pernah menyerah pada takdir. Saya ingin mengupas lapisan kabut takdir. Dari sana, saya akan benar-benar mengendalikan nasib saya dan mengubah masa depan. Siapapun yang ingin mengendalikan nasib saya, saya akan berjuang sampai akhir. Kali ini, saya memasuki Gunung Layak Surgawi bukan untuk mencari kebenaran metamorfosis dunia, tetapi untuk mencari kebenaran takdir. Pada akhirnya, saya tidak memperjuangkan nasib semua makhluk hidup di dunia. Saya berjuang untuk nasib saya sendiri. Saat alur pemikiran Sufang menjadi semakin jelas, pemahamannya tentang Prasasti Dao juga menjadi lebih dalam. Prasasti Dao yang dia pikir telah dia pahami sebelumnya kini memiliki pemahaman yang lebih dalam. Prasasti Dao yang familiar menjadi lebih mendalam. Prasasti Dao yang asing secara bertahap menjadi kurang asing. Ada kekuatan dari takdir yang terus muncul. Saat Sufang terus memahaminya, semakin banyak Prasasti Dao yang diintegrasikan ke dalam bukaan ilahi miliknya. Mereka terintegrasi sempurna dengan batas bukaan ilahi dan bahkan ke dalam takdir halus. Sufang mempunyai perasaan yang kuat bahwa begitu Prasasti Dao itu distimulasi, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi akan melompat ke tingkatan baru dan memperoleh kemampuan baru. Selain itu, Sufang merasakan ada garis tak kasat mata yang terhubung dengan takdir halusnya. Ujung telepon yang lain tidak diketahui, dan dia tidak tahu siapa yang mengendalikannya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, Sufang dan Suwan telah terbang di Sea of the Pot selama ribuan tahun. Perlahan-lahan, lautan jalan di bawah mereka berubah. Semakin dalam mereka masuk ke dalam lautan sang jalan, semakin tidak murni kekuatan Yin dan Yang yang terkandung di dalam lautan sang jalan. Ada tambahan aura kematian dan permusuhan. Ini berarti lautan jalan telah terkontaminasi oleh kekuatan dewa jahat dari sumbernya. Selama Perang Dua Dunia, Blusun ke-8 naik ke langit dan disegel oleh penjaga gunung. Namun, lautan jalur agung masih terkontaminasi, dan segelnya bisa pecah kapan saja. Situasinya menjadi lebih buruk lagi. Dan lebih serius. Suasana hati Sufang menjadi semakin berat. Sepanjang jalan, dia tidak dapat menemukan jejak Dewi Luwo. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak dapat digunakan untuk merasakan aura takdir. Hal ini membuat Sufang mulai mengkhawatirkan Dewi Luwo. 300 tahun lagi berlalu. Akhirnya, mereka mencapai bagian terdalam dari Sea of the Path. Kekuatan besar Yin dan Yang berputar dan bercampur di sini, membentuk pusaran air besar yang terus-menerus melonjak dan berputar. Di tengah pusaran air, terdapat batas seperti surga yang memisahkan bagian dalam pusaran air dari lautan jalan. Cahaya darah terus-menerus merembes keluar dari batas, membentuk area di luar batas yang dipenuhi cahaya darah jahat. Aura kematian menyebar ke sekeliling, terus-menerus mencemari lautan jalan. Bahkan kekuatan Yin dan Yang yang terkandung dalam Sea of the Path telah berubah menjadi warna abu-abu samar. Kami akhirnya mencapai bagian terdalam dari Sea of the Path. Semangat Sufang dan Suwan Zen terangkat, dan jantung mereka berdebar kencang. Di saat yang sama, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Sumber perubahan di dunia mungkin ada di dalam batas tersebut. Fakta bahwa ada pemandangan seperti itu di sumber Dao Surgawi juga berarti bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah pertempuran yang menyangkut kelangsungan hidup segudang dunia dan kehidupan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Sufang, hati-hati. Suwan Zen memperingatkan Sufang dan kemudian menggunakan kekuatan 9 Yin. Sufang juga menggunakan kekuatan 9 Yang. Kekuatan Yin ekstrim dan Yang ekstrim bergabung, membentuk kekuatan Yin dan Yang, melindungi keduanya di tengah. Mereka dengan hati-hati memasuki area yang diselimuti, cahaya darah. Aura jahat menyapu. Itu adalah aura matahari darah yang sangat mereka kenal. Bagaikan tsunami, ia menyerang kekuatan Yin dan Yang yang mereka berdua gunakan bersama-sama. Kekuatan Yin dan Yang tetap tidak bergerak, melindungi Sufang dan Suwan Zen saat mereka perlahan terbang di dunia cahaya darah. Suara mendesing. Dari cahaya darah di sebelah kiri, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu bukanlah eksistensi nyata, tapi monster humanoid yang mengandung niat dan kekuatan jahat. Wajahnya garang, seperti mayat yang baru saja merangkak keluar dari peti mati, memancarkan aura kematian dan kejahatan yang kuat. Namun, kekuatannya tidak terlalu tinggi. Itu setara dengan tingkat seorang penggarap integrasi jalur. Keduanya mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang, langsung membungkus dan mencekik bayangan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Monster yang tak terhitung jumlahnya, dengan aura jahat yang mengerikan, terbang menuju mereka berdua. Rasanya seperti ngengat yang melihat api, bergerak maju tanpa rasa takut akan kematian. Kakak senior, kamu tidak perlu melakukan apapun. Sembilan api ilahiku dapat menekan monster jahat ini. Pertarungan sesungguhnya masih akan datang. Tidak ada gunanya menghabiskan terlalu banyak energi pada monster humanoid ini. Sembilan api ilahi yang milik Sufang dapat memurnikan semua keberadaan jahat, jadi Suan Zen tidak perlu terus menghabiskan kekuatan Sembilan Yin miliknya. Ledakan Ketika Suan Zen menarik kekuatan Sembilan Yin miliknya, monster humanoid yang tak terhitung jumlahnya menelan mereka berdua seperti air pasang. Sembilan api ilahi Sufang meledak, berubah menjadi awan api yang menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Sembilan api ilahi, bersama dengan yang meridian dan kekuatan ilahi api milik Sufang, tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Itu hampir mencapai level sembilan yang api sejati yang dirilis oleh cermin suci asal. Kekuatan api ilahi sangat mendominasi, dan bahkan mampu menyempurnakan pembangkit tenaga kaisar. Suara mendesing, suara mendesing. Monster humanoid yang berkerumun seperti ngengat menuju api segera berubah menjadi abu ketika mereka menyentuh Sembilan api ilahi. Bahkan monster di kejauhan yang terpengaruh oleh kekuatan api ilahi pun langsung terbakar. Kekuatan api ilahi menjangkau ribuan mil, membakar semua aura jahat di dalam dan membersihkannya sepenuhnya. Penghalang itu terlihat jelas dari aura kematian yang pekat. Kakak senior, ayo pergi. Su Fang dan Su Wan Zen langsung menuju penghalang. Saat dia hendak mencapai penghalang, Su Fang merasakan kemauan yang sangat kuat berkumpul dari penghalang dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Mungkinkah itu kehendak yang mulia surgawi? Su Fang gugup dan penuh harap. Dalam sekejap, kemauan yang kuat perlahan terbentuk, berubah menjadi wajah tua yang muncul di penghalang. Ia berbicara dengan suara lelah dan puas, Su Fang, kamu akhirnya sampai di sini. Wanita di sampingmu pasti pemilik cermin suci asal, cermin asal Yin, bukan? Penjaga Gunung Itu bukan kehendak yang mulia surgawi, tapi dari penjaga gunung. Selama perang antara dua dunia, Blutsun ke-8 naik ke langit. Pada saat kritis, penjaga gunung mengubah dirinya menjadi segel dan menyegel Blutsun ke-8. Dia tidak menyangka wasiat penjaga gunung akan muncul di sini. Su Fang segera mengerti, penghalang ini adalah segel yang dibentuk oleh tubuh dewa penjaga gunung, roh asal, dan dunia. Blutsun ke-8 kemungkinan besar berada di dalam penghalang ini. Salam, Penjaga Gunung 2586 Tidak perlu terlalu sopan, aku sudah terjatuh, dan hanya sedikit kehendak roh primordialku yang tersisa. Kemampuanku untuk melampaui langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Anda bukan lagi anak ajaib di masa lalu, tetapi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang berdiri dengan bangga di puncak berbagai dunia. Anda memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan saya, jadi Anda tidak perlu tunduk kepada saya. Surat wasiat penjaga gunung menatap Su Fang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi. Sebelum Perang Dua Dunia, Su Fang hanyalah seorang kultifator integrasi Dao. Sekarang setelah dia mencapai puncak tingkat penguasa, penjaga gunung sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi tentang apakah Su Fang dapat menghentikan berlanjutnya bencana. Senior, kamu telah mengorbankan dirimu demi banyak sekali dunia. Kamu pantas mendapatkan rasa hormatku. Su Fang menangkupkan tinjunya dengan hormat. Ia kemudian bertanya, Tuan Penjaga Gunung, apa yang terjadi dengan Yang Mulia Surgawi dalam kejadian? Mengapa dunia mengalami serangkaian keganjilan seperti itu? Inilah yang paling ingin diketahui Su Fang, jadi dia tidak sabar untuk bertanya kepada penjaga gunung. Karena penjaga gunung telah mengubah dirinya menjadi segel untuk menekan matahari darah kedelapan, dia harus mengetahui kebenarannya. Pada saat yang sama, Su Fang menganggapnya agak aneh. Karena penjaga gunung mengetahui kebenarannya, mengapa dia tidak dapat mengungkapkan apapun kebanyak dunia? Kalau tidak, Su Fang tidak perlu mengambil risiko untuk memasuki Gunung Kemuliaan Ilahi. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik di dunia yang mampu bereaksi terlebih dahulu berdasarkan penyebab anomali tersebut. Mata penjaga gunung itu serius, dan bahkan ada sedikit keputus asaan. Dia lalu memberitahu Su Fang tanpa lelah. Pada awal Perang Dua Dunia, saya dibujuk ke Sungai Dua Dunia oleh aliansi penentang Dao. Saya tidak menyangka dua matahari darah akan terbit secara berurutan. Saya tidak punya pilihan selain mengubah diri saya menjadi segel untuk menyegel matahari darah kedelapan. Baru setelah itu aku berhasil mencegah situasi menjadi lebih buruk. Justru ketika matahari darah kedelapan menyerang Gunung Kemuliaan Ilahi, penghalang di sekitar Gunung Kemuliaan Ilahi mengendur. Begitulah caraku memiliki kesempatan untuk menyegel diriku sendiri dan memasuki kedalaman Gunung Kemuliaan Ilahi dengan matahari darah. Namun, meskipun sekarang aku telah mengetahui beberapa petunjuk tentang anomali tersebut, aku tidak dapat mengirimkan informasi apapun karena segel di avatarku. Su Fang tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar kata-kata penjaga gunung. Penjaga gunung lalu menghela nafas. Apa yang aku tahu juga sangat terbatas. Aku ingin kamu mencari tahu kebenarannya. Pak, mohon pencerahannya. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk darinya. Wajah manusia yang dibentuk oleh penjaga gunung mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu tahu di mana gunung layak surgawi berada? Su Fang menjawab, sekarang aku mengerti. Gunung layak surgawi adalah celah Ilahi dari surgawi tertinggi. Kamu sebenarnya tahu banyak. Luar biasa, sangat luar biasa. Anda benar-benar mengejutkan saya. Keinginan penjaga gunung itu tercengang. Kemudian dia berkata, kau benar. Ruang di dalam gunung layak surgawi sebenarnya adalah bukaan Ilahi milik surgawi. Sungai Dao dan Laut Dao yang kau lihat juga merupakan laut mana milik surgawi. Saat mereka berbicara, cahaya darah di sekitar mereka terus melonjak. Monster humanoid yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Su Fang dan Su Anzen. Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk membentuk pertahanan dunia di sekelilingnya, menghalangi cahaya berdarah dan monster di luar. Kemudian, penjaga gunung mengatakan sesuatu yang mengejutkan dan mengagetkan Su Fang. Segel yang telah saya ubah saat ini juga merupakan roh yang dari Tuan Tianzun. Roh yang dari Tuan Tianzun Roh yang dari Tuan Tianzun telah lama disegel olehnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan jahat terus mengalir keluar dari roh yang dan mengembun menjadi matahari darah, menyebabkan dunia terus berubah. Mungkinkah penjaga gunung pun tidak tahu apa yang terjadi dengan roh yang dari Tuan Tianzun? Surat wasiat penjaga gunung itu menggelengkan kepalanya. Yang layak surgawi menyegel roh yang miliknya, jadi aku tidak bisa memasukinya. Blutsun ke-delapan menembus segelnya, dan aku menggunakan semua yang aku punya untuk menyegelnya kembali. Saya baru saja menstabilkan kembali pesona luar roh yang Tuan Tianzun dan secara paksa menekan kekuatan matahari darah ke-delapan ke dalam roh yang. Adapun apa yang terjadi di dalam roh yang dan mengapa kekuatan jahat terus keluar, saya tidak tahu. Mungkinkah kesadaran roh primordial Lord Tianzun dimiliki oleh dewa jahat? Keinginan yang layak surgawi kadang-kadang terbangun. Apakah itu dimiliki oleh dewa jahat atau tidak, hanya dengan memasuki kedalaman roh yang kita dapat mengetahuinya. Ketika Sufang menyatu dengan jalan surga, dia pernah mendengar suara kuno. Sekarang sepertinya itu berasal dari keinginan yang berharga surgawi, yang cukup untuk membuktikan bahwa keinginan yang berharga surgawi belum sepenuhnya hilang. Sufang mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, sebagai penjaga gunung dari gunung yang layak surgawi, kamu seharusnya mengetahui sesuatu tentang masa lalu yang layak surgawi, bukan. Roh yang dari Tuan Tianzun tidak akan pernah mengalami perubahan seperti itu tanpa alasan. Pasti ada tanda-tandanya sebelumnya. Pada awal zaman kuno, yang mahasurgawi dapat menyimpulkan situasi saat ini dan menggunakan sembilan matahari ilahi dan esensi sembilan neter untuk memurnikan cermin suci hunyuan. Jelas, itu juga untuk menyelesaikan bencana hari ini. Sampai sekitar satu era yang lalu, ada gerakan tiba-tiba di dalam gunung layak surgawi. Istana tempat para layak surgawi biasa mengajar dan menyempurnakan senjata tiba-tiba runtuh dan bergegas keluar dari gunung layak surgawi dan masuk ke dunia segudang. Itulah yang terjadi. Para penggarap dari segudang dunia menyebut Istana Kedatangan Ilahi. The Celestial Worthy telah lama mulai membuat pengaturan untuk perubahan yang terjadi di dunia saat ini. Su Fang sudah lama menyadari hal ini. Adapun asal-muasal Istana Kedatangan Ilahi, Su Fang sudah lama mengetahuinya. Mendengar kata-kata penjaga gunung, Su Fang samar-samar berspekulasi bahwa alasan mengapa Istana Kedatangan Ilahi runtuh tanpa alasan dan istana yang tersisa muncul di dunia segudang kemungkinan besar karena yang mulia mengalami kecelakaan. Pada saat kritis, Istana Kedatangan Ilahi dipisahkan dari gunung layak surgawi dan muncul di dunia segudang. Tujuannya adalah untuk mengirimkan cermin suci hunyuan, pedang pembunuh jahat yang sejati dan harta sihir lainnya yang khusus digunakan untuk menangani keturunan dewa jahat, serta kekuatan ilahi tertinggi seperti keterampilan menyusut kehidupan ilahi dan Tian Yan Suan. Jie keluar dari gunung layak surgawi untuk mencari penerus dan menyelesaikan krisis yang disebabkan oleh keturunan dewa jahat. Namun, cermin suci hunyuan dipecah menjadi dua dan diperoleh oleh Su Fang dan Suan Zen. Pedang pembunuh jahat yang sejati belum sepenuhnya dimurnikan dan ditinggalkan di Istana Kedatangan Ilahi. Bahkan Big Goblin yang kuat seperti naga leluhur dan gagak emas tidak dapat dilepaskan oleh gunung layak surgawi tepat pada waktunya. Terlihat betapa kritisnya situasi saat itu. Untungnya, cermin suci hunyuan diperoleh Su Fang. Kalau tidak, dia hanyalah setitik debu dan akan mati di dunia kecil. Setiap zaman, Yang Mulia Celestial akan memilih para jenius tak tertandingi dari dunia segudang dan mengolah mereka sebagai penerusnya. Kemana orang-orang ini pergi? Tidak mungkin semuanya jatuh. Mengapa sampai sekarang tidak ada jejaknya? Keraguan Su Fang bukan tanpa alasan. Karena Yang Mulia Surgawi memiliki begitu banyak penerus, mengapa dia tidak memilih para jenius yang tiada taranya dari para penerus ini untuk digabungkan dengan cermin suci hunyuan dan mengembangkan sembilan perubahan sembilan yang dan sembilan yin. Wajah penjaga gunung itu menunjukkan keraguan. Pada akhirnya, ia berkata dengan perlahan, sebenarnya, para Celestial Uorti akan memilih para jenius untuk memasuki gunung Celestial Uorti di setiap zaman. Setelah masa pengembangan diri, mereka akan dikirim keluar dari alam semesta ini ke kekuatan-kekuatan yang ada di wilayah Ilahi Jiuksuan. Terlebih lagi, Gunung Surgawi memiliki ribuan inkarnasi. Alam semesta ini hanyalah tubuh Dharma Jalan Surgawi miliknya. Tubuh fisiknya dan badan Dharma lainnya semuanya telah pergi ke luar angkasa. Su Fang dan Su Wanzhen tidak percaya. Apakah ada hal seperti itu? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Gunung Layak Surgawi di wilayah Ilahi Jiuksuan yang menyebabkan tubuh Dharma Jalan Surgawainya bermutasi terus-menerus. Sekarang, hanya kalian berdua yang dapat memasuki inti tubuh Dharma Jalan Surgawi miliknya untuk mencari tahu kebenaran. Penjaga Gunung berkata perlahan. Setelah jeda, Penjaga Gunung itu menatap Su Fang dan Su Wanzhen. Gunung Layak Surgawi tidak segan-segan mengorbankan tubuh Dharma Jalan Surgawainya untuk menyempurnakan cermin suci hunyuan. Hanya kalian berdua yang dapat mengaktifkannya. Artinya hanya kalian berdua yang benar-benar dapat menghentikan kelanjutan mutasi. Rakyat Kekaisaran, Klan Ilahi Kuno, dan kekuatan dari dunia segudang tidak dapat mengubah semua ini. Su Wanzhen tiba-tiba berkata, Penjaga Gunung baru saja mengatakan bahwa bahkan kamu pun tidak bisa memasuki segel diri Roh Gunung yang layak surgawi. Bagaimana kami bisa masuk? Penjaga Gunung itu tersenyum. Yang lain tidak bisa masuk. Anda adalah keturunan Roh Gunung yang layak surgawi dan telah menyatu dengan cermin suci hunyuan. Anda setara dengan murid langsung Roh Gunung yang layak surgawi. Secara alami, Anda bisa masuk. Tidak hanya kalian berdua, tetapi sebelum kalian datang, ada dua orang yang melewati segel diri Roh Gunung yang layak surgawi dan pergi ke ruang terdalam dari kesadaran Roh Gunung yang layak surgawi. Su Fang terkejut. Nyonya surgawi dan kamu. Penjaga Gunung itu mengangguk. Itu benar. Salah satu dari mereka adalah mantan penguasa dunia bawah, putra dari Roh Gunung yang layak surgawi. Yang lainnya adalah Nona surgawi yang kamu sebutkan. Su Wanzhen bertanya, bagaimana mereka bisa masuk? Itu karena mereka berdua memiliki garis keturunan Roh Gunung yang layak surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak dihalangi dan dapat melewati segel diri Roh Gunung yang layak surgawi dengan bebas. Ketika kata-kata penjaga gunung sampai ke telinga Su Fang, rasanya seperti sebuah batu besar dilemparkan ke dalam danau yang tenang, menyebabkan gelombang besar. Su Wanzhen bertanya dengan tidak percaya, Nyonya surgawi luo. Apakah putri dari Roh Gunung yang layak surgawi? Penjaga gunung itu mengangguk. Nama keluarga wanita itu bukan luo, tapi Tian. Wanita surgawi adalah putri dari Roh Gunung yang layak surgawi. Ayah angkatnya, Patriark luo, adalah seorang ahli di bawah Roh Gunung yang layak surgawi di Jiuksuan. Nyonya surgawi adalah putri dari Roh Gunung yang surgawi. Su Fang tercengang. Dia tidak bisa menerima berita mengejutkan seperti itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Ini juga bisa menjelaskan mengapa misteri memberikan inti dao surgawi hamil kepada Dewi Luo saat pertama kali mereka bertemu di ruang internal kodeks penekan penjara. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat menjelaskan mengapa Nona surgawi luo dapat memasuki gunung layak surgawi dari jalan menuju surga tanpa ditolak. Di saat yang sama, Su Fang sangat bingung. Kil 11 Karena Nona surgawi luo adalah putri dari Roh yang gunung yang layak surgawi, mengapa penjaga gunung ingin menghentikan Su Fang dan dia dan bahkan menghapus ingatan dan nasib mereka. Kali ini, Su Fang dan Su Wanzhen memasuki gunung surgawi untuk menemukan kebenaran di balik anomali dunia dan menghentikannya agar tidak terjadi. Mengapa Nona surgawi luo meracunipil esensi pengisian untuk menghentikan mereka berdua? Sulit untuk dijelaskan dan membingungkan. Su Fang bertanya dengan suara yang dalam, Tuan penjaga gunung, mengapa mereka berdua memasuki roh yang gunung yang layak surgawi? Penjaga gunung menjawab, selain menemukan sumber anomali dan menghentikannya agar tidak berlanjut, tujuan apa lagi yang mereka miliki? Su Wanzhen diam-diam mengirimkan suaranya ke Su Fang. Su Fang, aku khawatir segalanya tidak sesederhana yang kita kira. 2.587 Kebenaran tentang perubahan di dunia akan segera terungkap. Namun, segalanya menjadi semakin membingungkan. Su Fang tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa segala sesuatunya aneh. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk selamanya. Namun, dia sudah sampai sejauh ini. Apakah ada pilihan lain selain terus memasuki ruang batin dewa yang surgawi? Tidak peduli apa identitas gadis surgawi, dia tetaplah pendamping Tao Su Fang. Saya tidak bisa melihatnya mati. Terlebih lagi, pengkhianatannya yang tiba-tiba pasti ada hubungannya denganku dan dewa surgawi. Saya harus masuk dan menyelidiki. Su Fang memikirkan luo gadis surgawi yang penuh teka-teki. Pada saat yang sama, dia memikirkan benang yang mengendalikan nasibnya. Jika dia tidak memutus trade ini, dia tidak akan bisa benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri. Itu juga berarti bahwa dia tidak akan bisa benar-benar melampauinya. Su Fang memandang Su Wan Zen. Kakak senior. Su Wan Zen berkata dengan dingin, Saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan. Rekan Tao Anda ada di dalam. Anda pasti tidak akan menyerah. Tentu saja, aku akan menemani-mu masuk. Apalagi saya telah memperoleh rejeki nether. Dia pasti akan mati di dalam. Jika saya tidak pergi, hati Tao saya tidak akan tenang. Keduanya membuat keputusan dan segera memasuki ruang dalam penghalang. Penjaga gunung tiba-tiba menatap Su Fang dan berkata, Su Fang, saya punya permintaan. Apa itu? Ketika Anda menemukan kebenaran tentang perubahan di dunia, menyelesaikan krisis, dan kembali ke dunia tanpa batas, demi saya, biarkan rakyat kekaisaran pergi. Su Fang tercengang. Mengapa kamu berkata begitu, Tuan Penjaga Gunung? Saya tahu bahwa Anda jelas bukan makhluk alam semesta ini. Ambisi Anda melampaui langit yang luas. Namun, rakyat kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ketika Anda keluar dari Gunung Dewa Surgawi, Junior saya pasti akan menyerang Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat menyetujui permintaan ini. Su Fang tersenyum pahit. Tuhan, apakah Engkau yakin aku bisa berhasil kali ini? Penjaga gunung berkata dengan lemah, jika kamu gagal, alam semesta ini pasti akan hancur. Rakyat kekaisaran juga akan berubah menjadi abu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah saya sukses dan pensiun. Su Fang, aku telah mengubah diriku menjadi segel, dan aku hanya bisa menekan matahari darah kedelapan untuk sementara. Cepat atau lambat, kekuatan Dewa Jahat akan menembus segel itu, dan saat itulah aku mati. Terlebih lagi, sisa kesadaran jiwaku terus-menerus terkikis oleh niat jahat, dan tidak akan lama lagi aku akan benar-benar kehilangan kesadaran. Aku khawatir aku tidak akan bisa menunggumu pergi. Setelah hening beberapa saat, Su Fang berkata dengan sungguh-sungguh, saya berjanji kepada Anda, Tuan. Jika saya dapat kembali dengan selamat ke dunia tanpa batas, saya akan membiarkan orang-orang kekaisaran pergi tiga kali. Jika rakyat kekaisaran masih belum tahu apa yang baik bagi mereka, saya akan meninggalkan keturunan dan warisan untuk rakyat kekaisaran. Penjaga gunung itu mengangguk. Terima kasih banyak. Anda boleh masuk. Semoga sukses. Kemudian, wajah yang dibentuk oleh wasiat penjaga gunung perlahan menghilang dari penghalang, berubah menjadi ketiadaan. Bas dengungan-dengungan. Pesonanya bergetar, dan segel yang dibentuk oleh penjaga gunung membuka sebuah lorong. Di dalam, pesona yang lebih kuat dan luas terungkap. Su Fang memperkirakan bahwa bahkan seorang ahli dari luar angkasa seperti Feng Han akan kesulitan untuk menghilangkan pesona yang begitu kuat. Namun, pesona seperti lautan jelas telah rusak. Saat penjaga gunung melepaskan segelnya, cahaya merah darah keluar dari kedalaman pesona seperti gelombang pasang, membawa aura kematian dan permusuhan. Su Fang menyalakan api sembilan yang ilahi, melepaskan kekuatan api ilahi yang menyelimuti dirinya dan Su Wan Zen. Dalam sekejap, mereka memasuki belenggu dalam pesona dan membakar lampu merah darah. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa pesona itu sepertinya mengandung surat wasiat. Ia merasakan aura sembilan yang dan aura sembilan yin Su Wan Zen, dan segel serta batasan secara otomatis menghindarinya, membuka sebuah lorong. Ketika mereka mencapai kedalaman pesona, mereka mengambil langkah keluar, dan seolah-olah waktu dan ruang telah berubah. Di depan mereka ada ruang waktu berwarna merah darah yang misterius dan luas. Bagian dalam lubang dewa sebenarnya adalah dunia spiritual dewa. Namun, yang mulia berbeda. Dunia spiritualnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Bukaan ilahi membentuk dunianya sendiri. Terlebih lagi, roh yang yang mulia tidak jauh berbeda dengan tubuh asli yang memiliki tubuh fisik. Roh yang yang terletak di wilayah tengah laut dao juga merupakan ruang waktu yang independen. Bagian terdalam dari ruang waktu adalah asal tertinggi yang mulia surgawi, yang juga merupakan tempat di mana kesadaran tertinggi, jiwa, berada. Namun, roh yang yang mulia jelas-jelas hancur. Dengan bantuan segel yang mulia surgawi sendiri, ruang waktu di dalam roh yang hampir tidak stabil. Dalam ruang waktu, terdapat aura kacau dan sesuatu seperti awan berwarna merah darah, yang memenuhi ruang waktu dengan aura kematian dan permusuhan. Aura kematian dan permusuhan tidak hanya agung dan kental, tetapi juga memiliki aura energi tingkat tinggi yang sangat jelas dari luar angkasa. Isinya hukum kematian tertinggi dan kekuatan jahat yang dapat melahap semua kehidupan. Di seluruh ruang waktu, ada keinginan jahat yang terus-menerus menyerang hati dan kemauan Tao Su Fang dan Suan Zen, mencoba mengendalikan mereka. Jika Big Goblin masuk ke sini, bahkan ahli Transcendent seperti Gregen Leluhur, Big Goblin nomor satu di berbagai dunia, tidak akan mampu bertahan lama. Dia akan segera kehilangan kesadarannya dan jatuh ke dalam kegilaan sebelum nyawanya dilahap. Su Fang dan Suan Zen sama-sama mengembangkan teknik penyusutan kehidupan. Rune Takdir Tao telah menyatu dengan batas celah ilahi. Kehendak jahat terus-menerus menekan roh primordial mereka, tetapi tidak dapat mengendalikan kesadaran mereka. Selain itu, Su Fang telah menggabungkan lebih dari sepertiga fragment dunia luar, sehingga Su Fang dapat beradaptasi dengan aura energi dari luar langit. Selain itu, kekuatan sembilan matahari miliknya memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan jahat, sehingga ia dapat menahan aura jahat di sekitarnya dan mempertahankan kondisi terbangnya dalam ruang waktu. Su Wan Zen jauh lebih rendah. Su Fang harus menggunakan kekuatan sucinya untuk menyedotnya ke dunia internalnya. Saat memasuki gunung yang mulia surgawi, seseorang tidak dapat menggunakan dunia internalnya atau ruang harta sihirnya untuk membawa orang masuk. Dalam ruang waktu internal roh yang mulia surgawi ini, tidak ada batasan untuk membawa kehidupan ke dunia internalnya. Jika tidak, Su Fang harus mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Su Wan Zen, dan konsumsinya akan lebih mencengangkan. Dia perlahan-lahan terbang ke kedalaman ruang waktu. Faktanya, tidak ada arah atau tujuan. Dalam ruang waktu internal roh yang mulia yang surgawi ini, kemampuan yang disempurnakan paling banyak dapat melihat menembus lapisan kabut darah hingga jarak 100 meter. Teknik penyusutan kehidupan juga sulit untuk menampilkan kemampuan merasakan takdir. Saat ini, dia merasa seperti sedang menyeberangi sungai dengan meraba bebatuan. Konsumsinya sangat mencengangkan. Su Fang memperkirakan itu baru belasan hari, tapi dia sudah menghabiskan lebih dari setengah darah naga yang dia peras dari naga leluhur. Dia juga telah mengonsumsi lebih dari separuh susu sul maroneter yang dia dapatkan dari Huang Lingyao. Jika bukan karena fakta bahwa Su Fang telah menggabungkan pecahan dunia sampai batas tertentu, yang memungkinkannya untuk terus-menerus menyerap kekuatan asal dunia luar, dan bahwa kekuatan dunia yin dan yang miliknya sangat besar, Su Fang tidak akan melakukannya. Sudah mampu bertahan terlalu lama. Semakin dia pergi, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Ruang waktu ini tidak terbatas. Tepatnya, tidak ada konsep waktu atau ruang di sini. Su Fang memperkirakan bahwa meskipun dia terus terbang ke depan, akan sulit baginya untuk menemukan tepi ruang waktu setelah suatu zaman. Dalam ruang waktu seperti itu, mustahil menemukan jejak Anda dan Dewi Luo, apalagi menemukan sumber tertinggi roh yang mulia surgawi. Su Fang berhenti dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengangkat alisnya, dan mata di bawah alisnya bersinar dengan ekspresi kesadaran. Mengapa bagian dalam roh yang mulia yang surgawi terasa sama seperti ketika saya terjebak di makam darah sembilan yang dari inkarnasi? Apalagi yang tidak dia mengerti. Penjaga gunung mengorbankan dirinya dan berubah menjadi segel, menyegel kembali matahari darah kedelapan. Namun, hal itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, itu memenuhi ruang internal roh yang mulia surgawi, terus-menerus menyerang segelnya. Sumber kekuatan jahat matahari darah adalah makam darah sembilan yang. Begitu Su Fang memasuki roh yang, itu setara dengan memasuki ruang internal makam darah sembilan yang. Ini berbeda dari sebelumnya. Makam darah ini adalah keberadaan menakutkan yang dapat melepaskan kekuatan dan berubah menjadi matahari darah. Jauh melampaui makam darah yang dibentuk oleh inkarnasi-inkarnasi. Ekspresi Su Fang menjadi sangat serius. Namun, Su Fang saat ini bukan lagi Su Fang dari Istana Dewa Advent. Saat itu, dia baru saja naik ke level penguasa tingkat menengah. Namun sekarang, dia memiliki kemampuan yang kuat di tingkat penguasa puncak. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah mengembangkan yang meridiannya yang ke-78 dan mengintegrasikan sebagian dari fragment dunia. Kultifasi Su Wan Zen juga meningkat pesat. Satu-satunya hal yang bisa menangani makam darah sembilan yang adalah mereka berdua bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal yang lengkap. Kakak senior, mari bekerja sama untuk mematahkan belenggu makam darah. Su Fang melepaskan Su Wan Zen dari dunia batinnya. Kemudian, dia meraih dengan tangan kanannya, dan cermin asal yang dari cermin suci asal muncul di tangannya. Dia tidak berharap harus menggunakan kartu trufnya yang paling kuat segera setelah dia memasuki roh yang mulia. KIL 11 Di saat seperti ini, kami tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Mata Su Wan Zen tampak membeku saat dia mengeluarkan cermin asal yin. Bang! Sisi asal yang dan asal yin dari cermin suci asal tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi cermin utuh. Kemudian, cermin suci asal diaktifkan oleh mereka berdua menggunakan perubahan yin yang melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Setelah cermin suci asal diaktifkan, itu bukan lagi cermin kuno. Sebaliknya, itu berubah menjadi pusaran yin yang merah dan hitam. Yin dan yang menyatu dan berevolusi, melepaskan kekuatan tertinggi yang kembali ke asal usul dao surgawi. Bagaikan tsunami, ia langsung menyapu ke segala arah. Desir! Desir! Pada saat ini, Su Fang dan Su Wan Zen bekerja sama untuk mengaktifkan kembali cermin suci asal. Meskipun kekuatannya tidak sebesar ketika mereka memasuki gunung yang mulia surgawi ketika yang mulia telah membuka segel cermin suci asal, kekuatan itu hampir sepuluh kali lebih kuat daripada ketika mereka berada di Istana Dewa Adven. Tidak hanya itu dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik transcendent, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik luar angkasa seperti Feng Han mungkin harus mundur dalam menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Lapisan kabut darah dan aura mematikan dengan cepat meleleh dan hancur. Penghalang pencari darah muncul dari ketiadaan dan terguncang oleh kekuatan cermin suci asal. Pada saat yang sama, Su Fang dan Su Wan Zen menggunakan cermin suci asal untuk mengaktifkan ruang waktu di dalam roh yang mulia surgawi. Bahkan kekuatan Pat River dengan cepat melewati penghalang dan menyerang dunia makam darah. Ledakan Dari dalam dunia makam darah, aura dingin lainnya muncul di langit. Penghalang dunia yang terus-menerus hancur akhirnya runtuh dengan suara keras. Misteri Itulah kekuatan misteri dan aura bidadari surgawi. Dengan kekuatan cermin suci asal, Su Fang merasakan aura misteri dan gadis surgawi luo dan langsung terkejut dan gembira. Dunia makam darah benar-benar runtuh, berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang. 2.588 Aura kematian dan kebencian dalam jangkauan cermin suci asal dengan cepat berubah menjadi conate caotiki yang menakjubkan di bawah kekuatan ilahi yin yang dari cermin. Cermin suci asal terbelah menjadi dua lagi dan terbang kembali ke tubuh Su Fang dan Su Wan Zen. Yang Ki Primordial dan Yin Ki Primordial menyembur keluar dari cermin suci asal primordial, memungkinkan Su Fang dan Su Wan Zen pulih dengan cepat. Meskipun mereka tidak berada dalam kondisi puncaknya, mereka tidak lagi terhalang dan tidak dapat mempengaruhi kekuatan mereka. Dewi Kamu Su Fang terbang menuju ke arah misteri dan Dewi Luo yang diarasakan dengan cermin suci asal. Su Wan Zen berjaga-jaga saat dia mengikuti di belakang Su Fang. Sekitar sepuluh hari kemudian, aura sedingin es turun dari langit, diikuti oleh sosok yang berubah menjadi pria parubaya. Pria parubaya itu memiliki wajah yang dipahat. Auranya kosong dan dia memancarkan temperamen yang liar dan sulit diatur. Cahaya ilahi Su Fang menyapu misteri dan menemukan bahwa auranya lemah dan lemah. Dia sebenarnya dalam kondisi terluka parah. Pada saat yang sama, Su Fang juga merasakan aura takdir Dewi Luo dari misteri. Jelas sekali, Dewi Luo saat ini sedang berada di dunia batinnya. Nak, kita bertemu lagi. Misteri menatap Su Fang dengan keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Su Fang hanya berada di alam Dao Fusing ketika dia berada di Prison Suppression Codex. Itu hanya terjadi sebentar, namun budidaya Su Fang telah mencapai puncak Overgod. Pada saat yang sama, misteri telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari cermin suci asal ketika Su Fang dan Su Wan Zen bekerja sama. Mereka sebenarnya telah menghancurkan makam darah yang melepaskan matahari ke-8. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka bahkan bisa menekan para Transcendent. Misteri, putra arogandari yang mulia surgawi, terkejut melihatnya naik ke ketinggian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Senior, ini benar-benar kamu. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada misteri. Dengan kekuatannya saat ini, misteri bukan lagi eksistensi tertinggi yang perlu ia hormati. Namun, misteri telah menyelamatkan nyawanya di Prison Suppression Codex dan itu juga berkat tiruan misteri di sepuluh dunia bawah. Su Fang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan balas dendam. Dia menghormati Anda dari lubuk hatinya. Salam, Tuan. Su Wan Zen, sebaliknya, berlutut dan bersujud kepadamu. Dia mengembangkan transformasi 9 yin 9 dan memiliki cermin yin primordial dari cermin suci kekacauan primordial. Semuanya datang dari Anda. Terlebih lagi, misteri pernah memberinya benih energi. Jika tidak, dia tidak akan mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Su Fang kemudian mengeluarkan darah naga leluhur dan susu neter sum-sum jiwa, memberikannya kepada Anda untuk pulih. Bocah, kau tidak jahat. Menyelamatkanmu dalam kodeks penjara penindas tidak ada gunanya. Kakek tua itu mungkin tidak berguna, tapi penggantinya tidak buruk sama sekali. Neter menganggup puas saat dia menerima esensi darah dan jiwa. Lalu, dia melihat ke arah Su Wanzhen. Kamu juga tidak buruk. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi penerusku. Su Fang bertanya, Senior, kapan kamu datang ke sini? Bagaimana dia bisa terluka? Ternyata setelah Anda meninggalkan ruang kodeks penekan penjara, dia memurnikan orang mematikan di sungai ketertiban Dao Surgawi dan menelusurinya kembali ke Laut Dao dari Sungai Dao. Di Laut Dao, Anda bertemu Dewi Luo secara kebetulan, jadi dia membawanya melalui persona Dewa Yang Yang Mulia dan akhirnya tiba di sini. Tanpa diduga, Anda dan Dewi Luo dibelenggu oleh Makam Darah Sembilan yang segera setelah mereka memasuki ruang internal Dewa Yang Yang Mulia. Meskipun dia sangat kuat, dia telah menghabiskan banyak energi di Makam Darah Sembilan Yang. Jika Su Fang dan Su Wanzhen tidak bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci kekacauan primordial dan mengalahkan Makam Darah Sembilan Yang dari dalam, cepat atau lambat dia akan dilahap oleh Makam Darah. Adapun alasan perubahan langit dan bumi, Anda hanya mengetahui beberapa informasi dari penjaga gunung. Dia bahkan tidak tahu sebanyak Su Fang. Mengenai masa lalu Yu dan bagaimana dia dibelenggu oleh Yang Mulia Surgawi dalam kodeks penjara penindas, Su Fang tentu saja tidak tahu karena Anda tidak ingin membicarakannya. Setelah beberapa komunikasi, Su Fang tiba-tiba berkata kepada Anda, Senior, bisakah Anda membawa Dewi keluar? Ada yang ingin saya tanyakan padanya. Anda menatap Su Fang dengan dingin. Dia tidak ingin melihatmu. Dalam kodeks penjara penindasan, kamu dan Dewi saling mencintai. Mengapa kamu seperti orang asing sekarang? Wah, jangan bilang kamu memanfaatkan Dewi lalu menyekam mulutmu dan tidak mengakuinya. Su Fang hendak menjelaskan ketika Anda melambaikan tangannya dan berkata, Ini semua adalah masalah sepele. Mari kita kesampingkan untuk sementara waktu. Kita harus menemukan kesadaran roh primordial hantu tua sesegera mungkin dan kemudian menghancurkan keturunan Dewa Jahat. Kemungkinan besar, Lelaki tua itu dirasuki oleh keturunan Dewa Jahat. Sepertinya tebakan Anda sama dengan tebakan Su Fang. Jika Yang Mulia Surgawi benar-benar dirasuki oleh keturunan Dewa Jahat, itu berarti alam semesta telah tamat sepenuhnya. Yang Mulia Surgawi adalah Dao Surgawi. Jika dia dirasuki, Dao Surgawi akan mengubah keinginannya. Tidak akan ada lagi kehidupan di dunia segudang. Ketiganya terbang menuju ruang dalam Dewa Matahari. Su Fang bertanya, Senior, tahukah Anda asal usul keturunan Dewa Jahat? Anda terbang sambil melahap darah naga leluhur dan susun neter sum-sum jiwa. Ketika dia mendengar kata-kata Su Fang, ketakutan muncul di kedalaman matanya. Lalu perlahan ia berkata, Saat aku sedang melakukan perjalanan di wilayah Dewa Jiuksuan, aku mendengar beberapa rumor tentang turunnya Dewa Jahat. Tidak ada salahnya memberitahumu sekarang. Legenda mengatakan bahwa keturunan Dewa Jahat bukanlah manusia, melainkan ras jahat. Ada jejaknya di banyak dunia mistik di domain Dewa Jiuksuan. Namun, sejauh yang saya tahu, belum ada yang pernah melihat penampakan sebenarnya dari keturunan Dewa Jahat. Keturunan Dewa Jahat sebenarnya adalah sebuah ras. Su Fang tidak terkejut. Lalu dia bertanya, eksistensi macam apa yang merupakan keturunan Dewa Jahat? Anda menjawab, karena kekuatan saya rendah pada waktu itu, saya tidak tahu banyak. Aku hanya samar-samar mengetahui bahwa turunnya Dewa Jahat itu seperti bayangan yang ada di mana-mana. Di alam semesta lelaki tua itu, beberapa keberadaan jahat seperti Iblis, Asura, Iblis Malam, dan sebagainya telah bergabung menjadi satu. Artinya, keturunan Dewa Jahat. Dia berhenti sejenak sebelum perlahan melanjutkan, faktanya. Ras Iblis, Ras Asura, Ras Iblis Malam, dan beberapa ras dunia bawah kegelapan di alam semesta ini semuanya terkait dengan keturunan Dewa Jahat. Su Fang dan Su Wan Zen tidak percaya. Sejak kehidupan, telah ada Ras Iblis, Asura, dan Ras Jahat lainnya. Mungkinkah alam semesta telah terkikis oleh turunnya Dewa Jahat saat itu? Mungkin, ini semua spekulasiku. Hanya dengan menemukan jiwa lelaki tua itu kita bisa menemukan jawabannya. Senior, mengapa kamu dibelenggu di penjara yang menekan kodeks oleh Yang Mulia Surgawi? Su Fang terus bertanya. Itu karena, kamu menghela nafas panjang. Segera setelah itu, kebencian dan kemarahan muncul di matanya. Itu karena tua terkutuk itu merebut dao kompanionku. Dalam kemarahanku, aku membunuh lebih dari seratus murid yang telah diakembangkan dengan susah payah. Su Fang dan Su Wan Zen terkejut dengan berita mengejutkan ini. Mereka berhenti pada saat yang sama dan memandang Anda dengan tidak percaya. Kekacauan? Memang agak kacau. Anda berkata dengan dingin, Ibu Gadis Surgawi berasal dari Klan Feng di Dong Su Wan. Dia sangat berbakat dalam kultivasi dan memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Dia awalnya jatuh cinta dengan saya. Siapa tahu, lelaki tua itu menjadi gila dan membentuk aliansi pernikahan dengan Klan Feng. Dia memaksa Ibu Gadis Surgawi untuk menjadi pendamping daonya. Saya membunuh orang karena marah. Kemudian, saya dibelenggu di penjara penekan kodeks. Lebih dari separuh kultivasi saya dan sebagian besar kekuatan dunia bawah juga telah dilucuti. Mereka disempurnakan menjadi cermin asal Yin. Masalahnya sangat sederhana, namun membuat pikiran Su Fang dan Gadis Surgawi Luo menjadi kacau. Semakin dia tahu, Su Fang semakin bingung. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam awan dan kabut. Su Fang terus bertanya, Gadis Surgawi menyatakan bahwa dia datang ke alam semesta ini dengan sebuah misi. Apa yang disebut misinya? Anda menjawab, Saya tidak yakin. Tapi satu hal yang pasti. Gadis Surgawi pastinya adalah bidak catur yang telah disiapkan oleh orang tua itu sebelumnya. Di mata orang tua itu, tidak ada hubungan kekerabatan. Yang ada hanyalah kepentingan. Mereka berangsur-angsur mencapai kedalaman roh yang yang mulia. Di depan mereka ada area kabur yang menghalangi pandangan mereka. Di area yang tertutup kabut terdapat awan hitam, abu-abu, dan merah darah. Aura jahat dan ganas memenuhi udara. Ada tangisan dan raungan yang terdengar seperti suara hantu jahat. Rasanya seperti mereka berada di neraka legendaris. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan. Dia menemukan bahwa setiap awan bukanlah materi atau energi. Mereka dibentuk oleh pemikiran yang mengubah ilusi menjadi kenyataan. Mata Su Fang melihat awan hitam. Dia segera merasakan pikiran jahat dan setan. Itu mengikuti pandangannya dan bergegas menuju bukaan ilahi miliknya. Su Fang terkejut. Dia buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Tao of Destiny menyembur keluar dari penghalang divine aperture miliknya dan membakar pikiran jahat itu. Apa itu? Pikiran jahat seperti itu sangatlah kuat. Itu membuat Su Fang merasa seolah-olah dia sedang menghadapi keinginan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang sebanding dengan puncak alam berdaulat. Itu adalah pikiran yang dibentuk oleh pikiran jahat hantu tua. Tampaknya kesadaran Yuan Shen hantu tua tersembunyi di dalam pikiran ini. Pikiran-pikiran ini biasanya tersembunyi di kedalaman kesadarannya. Hanya ketika dia kehilangan kendali atas kesadarannya barulah pikiran-pikiran itu melepaskan diri dari kendalinya dan membentuk pikiran. Tampaknya hantu tua punya masalah besar. Kalau tidak, pikiran-pikiran ini tidak akan keluar dari kesadaran Yuan Shen-nya. Ekspresi misteri menjadi serius. Suara mendesing. Awan, yang merupakan pemikiran yang mulia surgawi, bergegas menuju Su Fang, Su Wan Zen, dan misteri seperti air pasang. Hati-hati, pikiran hantu tua tidak boleh diremehkan. Mereka telah mencapai tingkat satu pikiran satu dunia dan satu pikiran satu reinkarnasi. Tidak hanya kuat, tetapi juga tidak bisa dihancurkan. Jangan biarkan pikiran-pikiran itu menyerang apercer ilahi Anda. Jika tidak, Anda akan kehilangan Dao Heart dan jatuh ke jalan iblis. Jangan terlibat dengan mereka. Bunuh saja jalanmu ke kedalaman pemikiran ini dan temukan kesadaran Yuan Shen dari hantu tua. Sraud mengingatkan Su Fang dengan suara keras. Setelah itu, dia menyerang alur pemikiran yang masuk. Dia membuka tangannya dan sungai yang gelap dan suram mengalir keluar, mendorong untayan pemikiran yang tak terhitung jumlahnya ke samping. Su Fang dan Su Wan Zen mengikuti di belakang misteri. Ledakan. Awan kabut darah meledak dari kiri dan langsung menyelimuti Su Fang, mengubahnya menjadi dunia awan darah. Awan darah mulai terbakar, melahapki darah, Yuan Shen, dan energi Su Fang dengan ganas. Itu membuat Su Fang merasa seolah-olah dia berada di tengah-tengah api dosa darah yang hanya bisa digunakan oleh klan ilahi Asura. Namun, dibandingkan dengan api Asura yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya, api ini puluhan kali lebih kuat. Itu berada pada level yang sama dengan ahli rilem Soverein. 2.589 Betapa menakjubkannya pemikiran yang mulia surgawi. Hanya dengan satu pemikiran, dia dapat menciptakan dunia, mewujudkan materi, energi, dan hukum dao surgawi tertinggi. Dunia tempat Su Fang terperangkap adalah api darah berdosa klan ilahi Asura. Itu adalah dunia yang dibentuk oleh api darah berdosa. Asura melambangkan pembantaian. Pikiran tentang kemuliaan ilahi tertinggi adalah pikiran tentang niat membunuh. Api darah berdosa yang mengamuk berubah menjadi dunia yang menakutkan. Saat api darah menyala, semua yang ada di Su Fang terbakar dan memudar. Selain itu, bersamaan dengan serangan api jahat, terdapat niat membunuh mengerikan yang tak henti-hentinya menyerang hati dan kehendak dao Su Fang. Itu seperti banyak pedang tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dimaksudkan untuk menembus hati daonya yang penuh lubang dan menghancurkan keinginannya. Kiel 11 Hanya memikirkan kemuliaan ilahi saja sudah sangat menakutkan. Ini adalah pemikiran tentang kemuliaan ilahi yang telah kehilangan kesadarannya. Jika kehendak kemuliaan ilahi masih ada, dia bisa membunuhku hanya dengan satu pikiran. Su Fang terkejut. Dia memiliki pemahaman yang mendalam dan intuitif tentang kekuatan yang mulia. Untungnya, hati dao Su Fang kuat. Setelah pembaptisan astral wanderer, hati dan kemauan daonya tidak dapat dihancurkan, sebanding dengan transcendence sejati. Selain itu, pemikiran tentang kemuliaan ilahi ini tidak ditunjukkan atas kehendak kemuliaan ilahi. Itu adalah naluri jahat yang tersembunyi di kedalaman kesadaran yang mulia. Biasanya ditekan oleh Yang Mulia Surgawi dan baru muncul setelah Yang Mulia Surgawi kehilangan kesadaran. Merusak. Api ilahi sembilan matahari melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan langsung berubah menjadi awan api yang membara. Kemudian, Su Fang menggunakan pedang awan api paseles. Sejumlah besar cahaya pedang awan api ilusi meledak di sekelilingnya, mengguncang api darah berdosa dan niat membunuh jahat lapis demi lapis. Kekuatan jahat segera dikendalikan. Namun, pada saat berikutnya, api jahat dan niat membunuh dari api darah berdosa sekali lagi menyapu Su Fang. Segel penyerap jiwa dewa pesona. Auman gemuruh yang menghancurkan jiwa. Esensi tombak jiwa. Su Fang mulai menggunakan kemampuan jiwa esensinya. Tentu saja, esensi sol keduanya yang menampilkannya. Kekuatan jiwa esensi berputar-putar di mata Su Fang, membentuk pusaran jiwa esensi yang dalam yang sepertinya bisa menelan dunia. Niat membunuh yang mengerikan itu dengan cepat berubah dan runtuh di bawah kekuatan ilahi dari segel penghisap jiwa. Di dunia yang dibentuk oleh niat membunuh yang mulia, niat membunuh adalah sumber dari segalanya. Saat niat membunuh dihancurkan oleh segel penyerap jiwa dewa pesona, api dosa darah di sekitarnya langsung meredup. Lalu, suara guntur bergema ke segala arah. Niat membunuh di dunia pikiran hancur lapis demi lapis di bawah suara guntur yang menghancurkan jiwa. Kemudian, tombak roh primordial mengoyak dunia pikiran. Su Fang melintas dan keluar dari dunia pikiran. Ketika dia muncul kembali di dunia batin roh yang mulia surgawi, dia masih dihadapkan pada awan pikiran yang mulia surgawi. Su Wan Zen terjebak dalam dunia pemikiran sementara gloomy dikelilingi oleh ratusan pemikiran. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dan tidak punya waktu untuk mengurus Su Fang dan Su Wan Zen. Desir, desir, desir. Lebih dari selusin pikiran berubah menjadi awan dan menyapu Su Fang. Ada pikiran setan, pikiran dingin dan jahat, serta pikiran serakah yang bisa membuat orang ketagihan. Su Fang mengangkat alisnya, agak merepotkan. Ada begitu banyak pemikiran. Jika salah satu dari mereka menempati hati dan kemauan dao saya, itu akan seperti dirasuki dan saya akan kehilangan diri saya sepenuhnya. Sepertinya saya harus menggunakan kartu truf saya. Satu-satunya hal yang dapat menahan pikiran jahat yang mulia adalah teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Takdir adalah ciptaan surga. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Su Fang mulai mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dia telah lama merasakan bahwa meskipun teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi ditekan oleh kekuatan takdir yang tak terlihat di ruang internal roh yang mulia surgawi, bukan tidak mungkin untuk menggunakannya. Hanya saja area yang dicakupnya sangat terkompresi, dan nyawa yang dikonsumsi juga berlipat ganda. Pada saat ini, menghadapi pemikiran menakutkan tentang yang mulia surgawi, Su Fang tidak peduli. Su Fang menggunakan roh primordialnya untuk melantunkan esensi dao besar yang berasal dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Rune rolling dao menyembur keluar dari kedalaman bukaan ilahi dan batas bukaan ilahi. Mereka berubah menjadi aura ilusi Rune dao dan menyerang bukaan ilahi. Dalam sekejap, area di mana Su Wan Zen dan Gloomy berada sepenuhnya terselubung. Desir, 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 desir. Ketika pikiran yang mulia surgawi menyentuh Rune dao, mereka seperti ngengat yang menghadapi api. Awan dan kabut di sekitarnya mulai terbakar, lalu bayangan buram muncul. Bayangan itu mengeluarkan suara ilusi, raungan, teriakan, dan jeritan. Di bawah kekuatan Rune dao, mereka dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak hanya memiliki kemampuan untuk menipu takdir, tetapi juga dapat menghancurkan keinginan apapun. Meskipun pemikiran itu datang dari yang mulia surgawi, mereka seperti rumput bebek ketika mereka kehilangan kemauan, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Su Fang memutuskan karma takdir dengan dunia ini, dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi menjadi lebih kuat melawan kemauan, pikiran jahat, keyakinan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan takdir di dunia ini. Di laut dao, Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Meskipun dia belum memperoleh kemampuan baru, kekuatan takdir yang muncul dari Rune dao telah meningkat pesat. Kekuatan kemampuan takdir yang datang dari luar angkasa sungguh menakjubkan. Namun, kekuatan hidup yang dikonsumsinya juga sangat mencengangkan. Kali ini, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi membuat rambut Su Fang memutih, membuatnya tampak seperti berusia tiga puluhan. Kekuatan hidup Su Fang sangat besar saat ini, tetapi dia telah menghabiskan hampir 30 persen kekuatan hidupnya dalam sekejap. Jelas sekali betapa menakjubkannya penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Itu masih menjadi beban yang tak tertahankan baginya. Misteri memandang Su Fang dengan terkejut dan kaget. Nak, kemampuan tertinggimu yang mengandung takdir sungguh luar biasa. Su Wan Zen memandang Su Fang. Bahaya yang lebih besar masih akan datang. Tidaklah bijaksana bagimu untuk menghabiskan kekuatan hidupmu untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Tidak apa-apa, aku masih memiliki banyak darah naga leluhur. Su Fang berani menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, jadi dia secara alami punya cara untuk pulih dengan cepat. Sebelum memasuki gunung layak surgawi, Su Fang memeras 100 tetes darah naga leluhur dari naga leluhur, dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Saat itu, menundukkan naga leluhur di istana Advent adalah keputusan yang sangat bijaksana. Dengan sapi yang dapat mengisi kembali esensi kehidupan, Su Fang tidak takut menghabiskan kekuatan hidupnya. Darah naga leluhur mengandung esensi kehidupan yang tak terbatas, dan tidak ada benda spiritual di berbagai dunia yang dapat menandinginya. Kekuatan hidup yang dia konsumsi kali ini dapat diisi ulang dengan paling banyak tiga tetes darah naga leluhur. Ayo pergi! Dalam waktu singkat mereka berbicara, awan yang tak terhitung jumlahnya melayang. Misteri berteriak dengan dingin dan dengan cepat terbang ke kedalaman awan. Yang mengejutkan mereka, semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit kesadaran Celestial Worthy yang mengerikan itu. Pada akhirnya, mereka tidak melihat kesadaran apapun. Ketiganya memasuki area kehampaan, benar-benar ketiadaan. Tidak ada materi, energi, suara, atau cahaya. Dunia itu sunyi, dingin, dan gelap. Seolah-olah mereka telah tiba sebelum lahirnya langit dan bumi. Di area ini, mereka bertiga bahkan tidak bisa mengeluarkan suara mereka. Untungnya, mereka dapat berkomunikasi dengan roh primordial mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang dalam kegelapan. Akhirnya, mereka melihat seberkas cahaya. Seolah-olah seberkas cahaya dilepaskan saat langit dan bumi lahir. Ekspresi yang sangat rumit muncul di mata misteri. Dia menularkan kesadarannya kepada Su Fang dan Su Wan Zen. Itu dia. Itu adalah sumber tertinggi dari benda lama, yaitu kesadaran utamanya, tempat di mana jiwanya berada. Pada saat yang sama, itu juga merupakan sumber sebenarnya dari alam semesta ini. Semangat Su Fang dan Su Wan Zen tiba-tiba terangkat. Pada saat yang sama, mereka menjadi gugup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tempat keluarnya pancaran cahaya bukan hanya sumber langit dan bumi, tetapi juga kebenaran transformasi langit dan bumi. Akhirnya tiba saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Meskipun Su Fang akan sepenuhnya melampaui langit dan bumi, bagaimanapun juga dia dilahirkan di alam semesta ini. Dia akan menghadapi, surga, yang samar-samar terlihat dan agum dalam legenda. Dia secara alami gugup dan sedikit berharap. Kesadaran misteri terdengar di benak mereka. Kalian berdua harus berhati-hati. Benda tua itu mungkin dimiliki oleh dewa jahat. Jika kita pergi sekarang, itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Kita bisa kehilangan nyawa kapan saja. Seekor ngengat yang terbang ke dalam api mungkin tampak konyol dan bodoh. Namun, demi pancaran cahaya itu, ngengat tidak segan-segan dibakar menjadi abu. Untuk menemukan kebenaran, demi takdir, dan untuk masa depan, lalu bagaimana jika seekor ngengat terbang ke dalam api? Hati Su Fang membara karena tekat dan kebanggaan. Mata Su Wanzhen, yang sedalam sembilan neter, juga bersinar terang. Mereka bertiga berjalan perlahan menuju sumber sinar cahaya tersebut. Tubuh misteri diselimuti oleh bayangan sungai begelombang yang dibentuk oleh kekuatan agung dunia bawah. Su Fang dan Su Wanzhen mengeluarkan cermin suci asal dan tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Setelah sekian lama, dengan rasa gugup dan antisipasi, mereka akhirnya sampai pada satu-satunya sumber cahaya di kegelapan tak berbatas. Mereka melihat bola sinar ilahi mengambang di kegelapan, memancarkan cahaya misterius yang kacau. Cahayanya sepertinya tidak memiliki warna apapun, tapi sepertinya mengandung semua warna di langit dan bumi. Bukan hanya kemampuan lingkaran penuh Su Fang, bahkan teknik penyusutan kehidupan pun tidak dapat merasakan apa yang ada di dalam sinar ilahi. Kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Dalam sinar ilahi, sosok manusia muncul. Itu mengeluarkan suara tak berwarna yang terdengar di benak Su Fang, Su Wanzhen, dan misteri. Tuan Surgawi, atau, Guru Surgawi yang telah dirasuki oleh Dewa Jahat. Su Fang dan Su Wanzhen saling memandang dengan cemas. Mereka mendapat firasat buruk. Mata misteri yang dalam melonjak dengan cahaya dingin yang redup. Dia mendengus, kamu tidak setua itu, dan kamu tidak terlihat seperti Dewa Jahat. Siapakah orang yang memiliki benda lama itu? Aku pancang dan Dewa Jahat yang kamu bicarakan. Tidak peduli siapa aku, apa bedanya? Sinar ilahi secara bertahap menyatu. Sosok di dalam sinar ilahi berubah dari keadaan hampa menjadi nyata. Akhirnya berubah menjadi manusia dengan tubuh fisik. Orang ini. Dia memiliki wajah yang sempurna. Alis dan fitur wajahnya sempurna. Tubuhnya proporsional dan sempurna. Tidak ada cacat yang ditemukan. Tua, itu benar-benar kamu. Dewa Jahat turun. 2590. Penampilan orang itu hampir persis sama dengan avatar yang turun. Bahkan aura jahat yang terpancar dari jubah merah darahnya sama dengan avatar yang turun, tapi itu seratus kali, tidak, sepuluh ribu kali lebih kuat. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu matanya tertutup, sedangkan yang lainnya berwarna merah darah. Lampu merah darah melonjak di dalamnya, dan sama-sama orang bisa melihat makam berwarna merah darah di lampu merah darah. Keturunan Dewa Jahat Namun, misteri menatap orang itu dan berkata perlahan, kamu bukan keturunan Dewa Jahat, dan kamu juga bukan pemilik benda lama. Aura takdirmu persis sama dengan benda lama, tapi memancarkan kejahatan. Siapa kamu? Kali ini, Su Fang dan Su Wan benar-benar bingung. Apakah orang ini adalah keturunan Dewa Jahat atau inkarnasi dari Yang Mulia Surgawi? Milik, bagaimana sekelompok semut bisa memahami keberadaan seperti saya? Jika Anda tidak datang, Anda mungkin bisa hidup beberapa ratus ribu tahun lagi. Sekarang kamu melihatku, itu berarti akhir hidupmu. Mata merah darah Dewa Jahat bagaikan langit yang tinggi dan perkasa. Pada saat ini, ia sedang melihat ke bawah pada tiga semut rendahan dan tidak penting. Lalu, dia memandang Su Fang. Kamu dan wanita itu adalah pemilik cermin suci asal. Kamu luar biasa. Di bawah tatapan keturunan, Su Fang merasakan ledakan dalam pikirannya. Dunia berwarna merah darah muncul di depannya. Sembilan makam berwarna merah darah melayang di dunia, memancarkan cahaya merah darah seperti sembilan matahari berwarna merah darah. Mereka melepaskan aura jahat, ingin menarik kesadaran Su Fang ke dunia makam berwarna merah darah. Teknik menyusut kehidupan, potong takdir. Karena terkejut, Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Aura misterius Dao keluar dari benaknya, segera membakar semua ilusi. Semuanya kembali normal. Meskipun dia berhasil menghilangkan aura ilahi keturunan, Su Fang masih ketakutan. Kali ini, menggunakan teknik penyusutan kehidupan menyebabkan dia memiliki beberapa helai rambut putih lagi. Keturunan ini memang kuat, jauh lebih kuat dari avatar yang dibentuk oleh proyeksi matahari berwarna merah darah. Tatapan sederhana mengharuskan Su Fang menghabiskan kekuatan hidupnya dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menghilangkannya. Teknik menyusut kehidupan, saya tidak menyangka Anda akan mengembangkan seni dewa takdir yang luar biasa. Tidak buruk. Sen Xi menganggup dan berkata, dengan ekspresi memuji Su Fang. Lalu, senyuman jahat muncul di wajahnya. Kamu datang ke sini untuk membunuhku, untuk menghentikanku mendominasi dunia segudang, dan untuk menyelamatkan semut di dunia segudang, kan? Keberanian Anda patut diacungi jempol. Sayangnya, meskipun kamu membunuhku dan menyelamatkan banyak sekali dunia, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Apa maksudnya? Su Fang bingung, apa yang ingin kamu katakan? Tuan ini dapat merasakan aura yang kuat namun halus dari tubuh Anda. Tuan ini sedikit takut. Bahkan Tuan ini tidak dapat merasakan pembangkit tenaga listrik Jiuksuan yang mana itu. Saya hanya dapat merasakannya secara samar-samar. Oleh karena itu, Tuan ini tidak akan mempersulit Anda. Tinggalkan tempat ini dan Tuan ini akan mengampuni hidupmu. Su Fang tahu bahwa kehadiran kuat dan tidak berwujud yang dibicarakan Huang Xi berasal dari Dao Zhu Sisuan. Anda berteriak, jangan tertipu-tipuannya. Memikirkan Dao Zhu Sisuan, Su Fang tiba-tiba merasa percaya diri. Dia berteriak dengan dingin, hidupku ada di tanganku sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk memutuskannya. Kamu tidak akan membunuhku, tapi aku, Su Fang, akan membunuhmu. Semut tetaplah semut. Bagaimana kamu bisa mengetahui luasnya langit? Tuhan ini ingin melihat pembangkit tenaga listrik dunia lain mana yang bersembunyi di dalam tubuhmu. Tidak peduli siapa itu, Tuhan ini tidak akan setuju untuk ikut campur dalam urusan Tuhan ini. Ketika suara acu-ta'acu sensi mendarat, cahaya darah tiba-tiba keluar dari mata itu, membentuk kuburan darah besar di atas kepalanya. Makam darah itu seperti alam semesta tersendiri. Ukurannya tidak dapat diukur. Itu bisa dilihat sebagai setitik abu, tapi berisi ruang tak berujung. Banyak makam darah kecil yang terhubung bersama, membentang tanpa henti dan tanpa batas. Ada batu nisan di setiap makam. Di depan makam darah, ada batu nisan hitam besar dengan sederet karakter dewa tertulis di atasnya, makam pancang. Tanda dewa berwarna merah darah terkadang jelas dan terkadang redup. Rasanya seperti ada lautan darah yang mengalir ke segala arah. Anda menatap batu nisan di depan makam darah dan berteriak, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan terhadap benda tua itu? Sensi berkata dengan acuh-ta'acuh, pancang sudah mati. Apakah penting bagimu siapa Tuhan ini? Pada akhirnya, Tuhan ini telah membuang terlalu banyak nafas. Ini adalah waktu untuk mengakhiri segalanya. Anda harus menjadi makhluk terkuat di alam semesta ini. Setelah aku melahapmu, tidak ada yang bisa menghentikan turunnya Tuhan ini. Alam semesta pancang akan berganti nama menjadi Descending Universe. Bangku-bangku. Cahaya darah yang deras keluar dari makam darah, seolah-olah matahari darah tiba-tiba melepaskan cahayanya, menyapu kain kafan, sufang, dan suwanzen. Ki kematian yang deras dan ki jahat langsung memenuhi seluruh ruang. Yin dan yang terpisah, sepuluh neter memisahkan surga. Anda menyatukan tangannya. Ketika dia tiba-tiba memisahkan mereka, suan guang yang hitam dan dingin naik ke langit dan berubah menjadi tirai hitam yang menghalangi kekuatan yang dikeluarkan oleh makam darah. Tirai hitam tidak hanya berisi kekuatan tertinggi dari dunia bawah, tetapi juga keinginan yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa orang mati yang telah memasuki dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu yang muncul di tirai, melepaskan aura kematian yang dingin yang membuat tirai itu beriak seperti lautan luas. Kekuatan makam darah bertabrakan dengan tirai hitam. Hantu-hantu itu ditelan oleh batu nisan darah di makam darah, dan kekuatan tirai dengan cepat melemah. Kekuatan makam darah memang luar biasa, tapi tidak sekuat darah matahari di langit luar. Selain itu, ia memiliki aura yang familiar bagi Sufang. Sufang berseru kaget, itu adalah matahari darah kedelapan. Ia telah dihancurkan oleh cermin suci asal sebelumnya. Bagaimana ia bisa muncul lagi? Hancurkan makam darah Tuhan ini. Sensi mendengus, jika kamu dan wanita itu dapat mengaktifkan kekuatan cermin suci asal secara ekstrim, mungkin ada peluang. Sekarang, paling banyak, itu hanya akan menghabiskan sebagian dari kekuatan makam darah. Tuhan ini masih samar-samar mengingat bahwa ada Suangguang yang tidak dimurnikan yang sepertinya mampu mengancam Tuhan ini. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Keturunan Dewa Jahat jelas sedang berbicara tentang pedang pembunuh jahat yang sejati. Sayangnya, itu diambil oleh gagak emas dan disembunyikan di bawah sinar matahari dewa yang tersisa. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya mengambil alih tubuh yang mulia surgawi, tetapi gagal. Pada saat yang sama, kamu disegel oleh yang mulia surgawi. Jika tidak, kamu tidak perlu menyerang dengan makam darah. Sama sekali, kamu hanya perlu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memusnahkan kita semua. Sufangda berteriak, dan mata darah keturunan Dewa Jahat melonjak dengan niat membunuh. Jelas sekali, Sufang benar. Kehendak yang mulia surgawi belum padam. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, selama aku melukaimu dengan parah dan melemahkan kekuatanmu, aku masih bisa mencapai tujuanku. Sufang dan Suwan Zen bergabung lagi dan mengaktifkan cermin suci asal dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, kanopi hitam yang diciptakan oleh kemampuan ilahi kain kafan tidak dapat lagi menahan kekuatan ilahi dari makam darah, dan itu hancur dengan suara keras. Kain kafan dipengaruhi oleh kekuatan suci makam darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Tubuh ilahinya hancur, dan dia segera mengalami cedera serius. Hati Sufang dan Suwan Zen tenggelam pada saat bersamaan. Sraud, pembangkit tenaga listrik Transcendent dan mantan penguasa dunia bawah, terluka parah dalam konfrontasi dengan Dewa Jahat yang turun. Seperti dugaan Sufang, keturunan Dewa Jahat disegel oleh Yang Mulia Surgawi saat ini, dan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia dengan mudah mengalahkan Sraud hanya dengan makam darah sembilan matahari. Ledakan. Pada saat ini, Sufang dan Suwan Zen juga mengaktifkan cermin suci asal, dan sekali lagi meletus dengan kekuatan suci yang mengejutkan. Kekuatan ilahi dari evolusi Yin dan Yang, setelah cermin suci asal meletus, tidak hanya kekuatannya yang mengejutkan, tetapi juga menarik kekuatan seluruh Dewa Surgawi untuk bertabrakan dengan kekuatan makam darah sembilan matahari. Ruang internal Roh Yang yang Mulia Surgawi, dan bahkan lautan kekuatan spiritual dari lubang ilahi yang Mulia Surgawi, dan bahkan setiap sudut alam semesta bergetar hebat dalam tabrakan ini. Di ruang kehampaan ini, tabrakan terjadi tanpa suara. Kekuatan transformasi Yin dan Yang mengikis kekuatan ilahi dari makam darah lapis demi lapis, dan pada saat yang sama, kekuatan ilahi dari makam darah terus-menerus melahap kekuatan cermin suci asal. Ini berlanjut selama lebih dari sepuluh napas waktu, dan mata darah keturunan Dewa Jahat tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah, dan mendarat di makam darah di atas, sembilan matahari, melahap langit. Kekuatan melahap yang agung dan jahat tiba-tiba meletus dari makam darah, dan melahap kekuatan cermin suci asal. Su Fang, Su Wan Zen, dan kain kafan yang terluka para terbang tak terkendali ke dalam kuburan darah. KKK. Makam kecil di makam darah terus-menerus hancur, dan kekuatan melahap cermin suci asal jelas harus dibayar mahal. Di batu nisan hitam yang diukir dengan nama yang mulia surgawi, teks Dewa berwarna merah darah sedikit meredup, dan bahkan retakan muncul di batu nisan hitam. Dewa Jahat turun untuk mengaktifkan makam darah juga telah membayar harga untuk ini. Cahaya berdarah di mata darah tiba-tiba meredup, dan mata tertutup lainnya bergerak sedikit, seolah ingin terbuka. Namun, di bawah kekuatan melahap makam darah, Su Fang, Su Wan Zen, dan kain kafan semuanya tersedot ke dalam ruang internal makam darah. Su Fang dan Su Wan Zen mampu melawan makam darah karena cermin suci asal, dan bukan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan cermin suci asal telah dilahap, dan mereka tidak dapat menghilangkannya sama sekali, apalagi kain kafan yang terluka parah. Sekali lagi, mereka jatuh ke dunia internal makam darah sembilan matahari. Saat ini, dunia cahaya berdarah jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak hanya nyawa, energi, dan roh primordial mereka yang terus-menerus dilahap, namun batu nisan hitam dengan cepat mengembun di atas kepala mereka. Darah di batu nisan menggeliat, dan nama mereka akan memadat. Mereka bertiga dibelenggu oleh kekuatan suci jahat yang dilepaskan oleh batu nisan, dan aura kematian dan permusuhan di sekitarnya menyapu, mengembun menjadi bayangan batu nisan di sekitar mereka, dan dengan cepat berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Setelah nama-nama di batu nisan dan batu nisan berhasil dipadatkan, ketiganya akan dibelenggu seluruhnya, lalu segera dimakan, menjadi bagian dari makam darah. Bertarung Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Su Fang meletus dengan kekuatan dunia yin dan yang, dan pohon dunia memanjang dari istana dao langit dan bumi, berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Ia menerobos belenggu dan menopang sebagian dunia, melindungi mereka bertiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!